UMG Season 226, Skema Kematian Tertentu Dengan kekaguman Kaisar Surgawi Siu Yun, Ye Yuan keluar dari Eight Void Mountain dan pergi begitu saja. Tetapi bahkan jika tidak ada Kaisar Surgawi Siu Yun, dia juga tidak akan peduli. Tiga pembangkit tenaga listrik Devarilem yang hebat mengejarnya sejauh 1 triliun mil dan gagal membuatnya tetap tinggal, apalagi beberapa Kaisar Surgawi. Saat ini, kekuatannya membuat peningkatan besar. Bahkan jika dia bukan tandingan Kaisar Surgawi, melarikan diri tidak menimbulkan masalah. Kaisar Surgawi Siu Yun secara alami memahami hal ini juga. Itu hanya menawarkan bantuan yang nyaman. Itu saja. Setidaknya, satu kalimatnya bisa menyelamatkan Ye Yuan dari sedikit masalah. Ketika ketiga orang itu meninggalkan Gunung Eight Void, Ye Yuan menghentikan langkahnya dan berkata kepada Riverwood dengan tangan terkepal, Senior, Ye ini memiliki masalah penting lainnya dan akan pergi dari sini. Jika Senior bebas, Anda juga dapat datang ke Bodhidharma Elang Surgawi Perbatasan Selatan untuk menemukan Ye ini. Petik 2. Dia dan Riverwood adalah kenalan kebetulan. Ye Yuan menyelamatkannya juga kebetulan hadir pada kesempatan itu. Saat ini, Sui Yuan tiga orang, dua tewas dan satu terluka parah. Tidak mungkin menemukan masalah dengan Riverwood dalam waktu singkat. Riverwood adalah eksistensi kuat Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9. Bahkan jika dia saat ini lumpuh, dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri juga. Tentu saja tidak baik bagi Ye Yuan untuk melampaui batasnya. Jika itu terlalu disengaja, Riverwood bahkan akan berpikir bahwa dia memiliki pemikiran yang licik. Ekspresi Riverwood rumit. Akhirnya mengambil keputusan, Dia menyerahkan busur pembunuh dewa tanpa batas kepada Ye Yuan dan berkata, Teman kecil Ye, busur pembunuh dewa tanpa batas ini, akan kuberikan padamu. Ye Yuan sedikit terkejut, Riverwood praktis mati, dengan daunnya menghilang, untuk busur pembunuh dewa tanpa batas. Tapi sekarang, dia benar-benar memberikannya padanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Senior, kamu tidak harus seperti ini. Aku tidak menyelamatkanmu untuk itu. Tapi Riverwood bersikeras, teman kecil Ye tidak perlu terlalu khawatir. Jika Anda menginginkannya, Anda tidak perlu menyelamatkan saya sama sekali. Anda bisa saja membunuh saya saat itu. Saya memberikannya kepada Anda, pertama-tama untuk berterima kasih atas anugerah penyelamat hidup Anda. Kedua, saya sudah lumpuh. Menginginkannya juga tidak ada gunanya. Jadi mungkin juga memberikannya padamu. Petik 2 Ye Yuan memikirkannya dan berkata, Baiklah, kalau begitu Ye ini tidak akan sok dan menerimanya dulu. Di masa depan, ketika kekuatan senior pulih, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Petik 2 Riverwood tersenyum pahit ketika dia mendengar itu dan berkata, Saya menggunakan kekuatan dunia kecil saya untuk melarikan diri dengan hidup saya dan telah merusak fondasi saya. Saat ini, dunia kecilku sudah hancur, menjadi dunia mati. Bagaimana saya masih bisa memulihkan kekuatan saya? Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Senior, yakinlah. Surga tidak memotong semua jalan. Serahkan lukamu padaku. Riverwood gemetar di seluruh dan menatap Ye Yuan dan berkata, Kamu punya cara. Ye Yuan menganggup dan berkata, Seratus tahun yang lalu, Ye ini pernah mengalami pertempuran hebat, Dengan dunia kecilku yang benar-benar hancur. Kemudian, Ye ini memperoleh pencerahan tentang Dao dan menciptakan pil chaos samsara. Begitulah cara saya pulih. Cedera senior sebagian besar identik dengan cedera Ye di masa lalu, meskipun memiliki beberapa perbedaan kecil. Setelah Ye ini menerobos ke alam kaisar surgawi, Selama saya menemukan obat-obatan roh peringkat delapan yang cocok, Anda secara alami dapat pulih. Petik 2 Mata Riverwood awalnya suram. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Dia langsung memasang wajah penuh harapan. Ini, ini, sungguh, Surga tidak memutuskan semua jalan. Mampu bertemu little friend Ye, Surga benar-benar tidak meninggalkan saya. Surga benar-benar tidak meninggalkanku. Riverwood berkata dengan tatapan gelisah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Jika senior tidak punya tempat untuk pergi, Mengapa tidak pergi ke alam surgawi saya Dan menjadi penduduk tetap? Riverwood menganggupkan kepalanya berulang kali dan berkata, Aku sendirian-sendirian tanpa ikatan di dunia. Jadi aku akan pergi bersamamu. Selesai berbicara, Ketiga orang itu berangkat sekali lagi, Menuju perbatasan selatan. Kembali ke bodhidharma alam surgawi, Sudah beberapa bulan kemudian, Ye Yuan memerintahkan orang untuk menyelesaikan Riverwood dan Wildblade, Dan kemudian dia pergi mencari Baitong. Alasan mengapa dia kembali adalah karena dia menerima panggilan Baitong. Saudara Bai, apa yang terjadi? Ye Yuan bertanya. Ekspresi Baitong agak jelek. Menyerahkan slip batu giok kepada Ye Yuan, Dia berkata, Kamu lihat sendiri. Hati Ye Yuan tenggelam, Memiliki firasat-firasat. Benar saja, Setelah dia melihat melalui benda-benda di slip batu giok, Ekspresinya menjadi sangat jelek. Ning Tianping ditangkap. Ye Yuan mendengar Ning Tianping berkata sebelumnya, Tuannya, Musuh Molifei, Dipanggil Li Zhaoqing, Dan berada di ibu kota kekaisaran besar Skyfem di perbatasan timur. Tapi Li Zhaoqing ini hanya memiliki puncak kultifasi dewa sejati. Bahkan jika dia menerobos ke alam Empyrean, Dengan kekuatan Ning Tianping saat ini, Berurusan dengannya seharusnya tidak menjadi masalah. Sebelum pergi, Ye Yuan memberi Ning Tianping cukup banyak harta roh Empyrean. Bahkan jika dia tidak bisa menang, Melarikan diri seharusnya tidak menjadi masalah. Tetapi tidak menyangka bahwa Ning Tianping benar-benar ditangkap. Slip giok mengatakan bahwa Molifei sudah terbunuh dan Ning Tianping dipenjara. Ini tidak banyak. Yang aneh adalah bahwa pihak lain membuat Ye Yuan membawa 50 pil surgawi peringkat 7 untuk pergi dan menebusnya. Selanjutnya, Itu hanya bisa menjadi Ye Yuan saja. Siapa pihak lain itu, Ye Yuan tidak memiliki petunjuk sedikitpun. Tapi Ye Yuan yakin itu bukan Li Zhao Qing. Hanya orang seperti dia yang tidak memiliki kemampuan ini. Ye Yuan menggali jauh ke dalam dan memikirkan banyak kemungkinan, Tetapi juga tidak memikirkan siapa itu. Bagaimana menurut Anda? Ye Yuan bertanya pada Bai Tong. Bai Tong jelas sudah memikirkannya dan berkata dengan suara serius, Ini jelas jebakan. Terlebih lagi, Orang yang memasang jebakan sangat memahami Anda. Dalam pandangan saya, Pil obat hanyalah penutup. Tujuan mereka yang sebenarnya adalah kamu. Ye Yuan menganggup dan berkata, Tian Ping telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Aku tahu wataknya. Bahkan jika dia mati, Dia juga tidak akan mengungkapkan informasi apapun tentangku. Saya khawatir ketika Tian Ping meninggalkan kota, Dia sudah menjadi sasaran. Wajah Bai Tong jatuh, Dan dia berkata, Tidak mungkin, kan? Mungkinkah, Kita memiliki mata-mata di antara kita? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Langsurgawi berkembang terlalu cepat beberapa tahun ini. Meski kohesinya sangat kuat, Keinginan untuk mengawasi setiap aspek jelas tidak terlalu mungkin. Bukan rahasia lagi bahwa Tian Ping dan saya meninggalkan Heavenly Eagle. Itu juga tidak aneh kalau orang tahu. Mereka tidak berani mengambil tindakan terhadap saya. Jadi mereka secara alami memikirkan rencana untuk Tian Ping. Bagian lain jelas mengenal saya dengan sangat baik dan pasti meletakkan jaring yang tak terhindarkan, Menunggu saya. Petik 2 Ekspresi Bai Tong berubah dan dia berkata, Lalu, Lalu apa yang harus dilakukan? Jangan pergi. Ye Yuan melirik Bai Tong. Wajah yang terakhir menjadi merah. Dia tahu bahwa tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk tidak pergi. Ye Yuan dan Ning Tian Ping adalah tuan dan pelayan dalam nama, Tetapi saudara dalam kenyataannya. Saat itu, Ye Yuan membunuh orang dalam kemarahan Jiang Ming yang bukan siapa-siapa. Sekarang, Saudaranya dalam masalah. Jadi bagaimana dia bisa duduk diam dan tetap acuh-ta'acuh? Tenang, Alasan mereka tidak berani menindak saya jelas karena mereka tidak percaya diri. Selain itu, Saya membuat panen besar kali ini. Ini semua di luar ekspektasi mereka. Tetapi sebelum ini, Saya harus membuat beberapa persiapan, Kata Ye Yuan. Bai Tong khawatir tentang keselamatannya, Dia tentu tidak akan menyalahkan Bai Tong. Aku akan pergi bersamamu, Kata Bai Tong. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu tidak bisa pergi. Pasti ada informan mereka di dalam dan di luar kota. Begitu mereka mengetahui bahwa Anda tidak berada di kota, Mereka pasti akan membunuh Sandra. Alis Bai Tong berkerut, Jelas sangat khawatir tentang Ye Yuan pergi sendirian. Apa yang dia khawatirkan adalah jika pihak lain memiliki pembangkit tenaga Kaisar Surgawi. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, Lupakan tentang menyelamatkan orang, Dia juga akan ditangkap. Adapun hukum tata ruang, Itu sudah menjadi sesuatu yang diketahui semua orang di perbatasan selatan ini. Pihak lain pasti akan menutup ruang di sekitar area Dan tidak memberi Ye Yuan kesempatan untuk melarikan diri. Perangkap ini adalah skema yang lengkap dan lengkap. Anda harus datang apakah Anda mau atau tidak. Selanjutnya, musuh berada dalam kegelapan dan Ye Yuan dalam terang. Ini hampir merupakan skema kematian tertentu. Bab 2262, Pukulan Jenius Skyfem Grid Imperial Capital tidak sama dengan kota-kota lain, Dengan aliran kuda dan kereta yang tak ada habisnya, Begitu ramai dengan orang-orang. Ye Yuan tiba di luar gerbang kota dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Seorang gadis berdiri di sana, sudah menyambutnya. Gadis itu menyapa dengan tangan terlipat di sisi kanan bawah Dan tersenyum cerah sambil berkata, Si Yue sudah lama menunggu di sini. Tuan tampaknya sangat terkejut melihat Si Yue. Wanita ini tidak lain adalah Rong Si Yue yang kebetulan dia temui sebelumnya. Rong Si Yue adalah putri kota Kekaisaran Klujade dari South Ridge 10 bangsa, Yang kemudian memasuki pavilion Linghua. Saat itu, dia menghasut di belakang layar agar orang-orang menjebak Jiang Jadehal. Kemudian, di bawah kekuatan Ye Yuan yang memaksa, Rong Si Yue tidak punya pilihan selain datang dan menyampaikan permintaan maaf resmi. Ye Yuan tidak menyangka bahwa sebenarnya wanita inilah yang mengendalikan segalanya di belakang. Apa rencana yang mendalam? Tiba-tiba, tatapan Ye Yuan berubah menjadi niat, Dan dia berkata dengan suara serius, Kamu dari ras dewa. Pada saat itu, Ye Yuan sama sekali tidak tahu apa-apa tentang ras surgawi Dan tidak mendeteksi kelainan Rong Si Yue. Bertemu lagi sekarang, dia mengenalinya dengan satu pandangan. Kali ini, giliran Rong Si Yue yang terkejut. Dia pertama kali terkejut, Dan kemudian dia segera tersenyum dan berkata, Tuan benar-benar tahu tentang ras dewa. Maka Si Yue perlu memperkenalkan kembali dirinya. Putri surgawi garis tersembunyi dari ras surgawi, Rong Si Yue, memberi hormat kepada Tuan Ye. Petik 2. Sudut mulut Ye Yuan sedikit berkedut. Yue mengli yang ditangkap akan menjadi putri surgawi apapun ini. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan bertemu dengan putri surgawi lainnya. Gelombang niat membunuh segera menyembur keluar. Rong Si Yue agak terkejut dengan reaksi Ye Yuan. Itu masih baik-baik saja sebelumnya, Tetapi setelah menyebutkan dua kata, Putri surgawi, ekspresi Ye Yuan segera berubah. Keturunan tersembunyi. Sepertinya ras dewa sedang ditekan di dunia abis, Silsilah tersembunyimu lolos dari malapetaka. Ye Yuan berkata dengan senyum dingin. Rong Si Yue berkata dengan terkejut, Sepertinya Tuan tahu banyak tentang rahasia ras dewa. Ye Yuan berkata dengan suara dingin, Bukan hanya tahu, Tapi Ye ini bahkan hampir membunuh putra dewa Dan tetua kesembilan Silsilah yang mendalam. Semoga Anda tidak begitu sial untuk berakhir di tangan saya kali ini. Petik 2. Rong Si Yue membuka mulutnya lebar-lebar, Ekspresi kaget saat dia berkata, Penatua kesembilan Profound Lineage. Mustahil. Sembilan tetua adalah orang terkuat dalam perlombaan. Dengan kekuatanmu, Kamu bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan di bawah tangannya sama sekali. Petik 2. Rong Si Yue secara alami tahu sosok seperti apa sembilan tetua itu. Jadi dalam pandangannya, Bualan Ye Yuan agak terlalu besar. Ye Yuan berkata dengan dingin, Begitukah? Bukankah lorong dua dunia akan segera terhubung? Anda dapat menemukan Nine Origen untuk mengonfirmasinya, Lihat apakah saya membual atau tidak. Juga, Kalian semua memiliki leluhur bernama Daimelt. Sebuah lengan dipotong olehku. Saya tidak tahu kemana dia lari sekarang. Wajah Rong Si Yue penuh kejutan. Itu semua adalah figur kelas legendaris ras surgawi yang keluar dari mulut Ye Yuan. Terutama Daimelt, Itu adalah pembangkit tenaga listrik puncak dari zaman sebelumnya. Benar-benar tidak sembarang orang tahu tentang hal-hal ini. Selanjutnya, dengan pemahamannya tentang Ye Yuan, Tidak mungkin baginya untuk berbicara melalui topinya. Mungkinkah dia benar-benar melakukannya sebelumnya? Ini terlalu menakutkan. Dia menarik napas dalam-dalam, Ekspresinya sedikit canggung ketika dia berkata, Tuan, tolong ikuti saya. Ye Yuan mengikuti Rong Si Yue ke kota tetapi menemukan bahwa orang-orang di kota itu sedikit dan jarang. Selain itu, orang-orang di sini semuanya sangat aneh. Aura pembunuh samar-samar membayangi setiap orang. Alis Ye Yuan sedikit berkerut, Sepertinya mengingat sesuatu. Orang-orang ini, semuanya dari gerbang jiwa kematian. Gerbang jiwa maut, apakah organisasi ras surgawi Anda? Ye Yuan tiba-tiba menghentikan langkahnya dan bertanya. Rong Si Yue mengangkat alisnya dan memuji, Benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun dari Tuan Ye. Betul sekali. Gerbang jiwa maut didirikan sendiri oleh silsilah tersembunyi kita. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, Kalau begitu, orang-orang yang menyerang langsurgawi saat itu dan ingin membawaku pergi, Mereka adalah orang-orangmu juga. Rong Si Yue tidak menyembunyikannya dan menganggupkan kepalanya dan berkata, Itu benar. Itu diatur sendiri oleh saya. Petik 2 Kemarahan Ye Yuan membayang dan dia berkata dengan suara dingin, Sepertinya dendam Ye dengan ras dewa ini sangat banyak. Rong Si Yue tersenyum manis dan berkata, Tuan Ye, yakinlah. Dendam ini akan segera teratasi. Ye Yuan menatapnya dan berkata, Sepertinya kamu sangat percaya diri untuk bisa menahan Ye ini di sini. Rong Si Yue tersenyum dan berkata, Untuk menangkap Tuan, Si Yue membayar mahal. Jika ini tidak dapat mempertahankan Tuan juga, Si Yue Putri Surgawi ini tidak dapat melanjutkannya lagi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Ye Yuan mengikuti Rong Si Yue dan tiba di City Lord Manor. Saat memasuki City Lord Manor, Ye Yuan mendeteksi bahwa ruang di dekatnya sudah benar-benar terbatas, tidak dapat berteleportasi sama sekali. Sepertinya apa yang dikatakan Rong Si Yue benar. Dia benar-benar merencanakan untuk waktu yang lama untuk berurusan dengannya. Sesampainya di aula, seorang lelaki tua perlahan datang dan membungkuk kepada Rong Si Yue dan berkata, Yang mulia, Putri Surgawi. Rong Si Yue sedikit menganggup dan berkata, Paman Song, Tuan Ye telah diundang, tetapi yang mengejutkan Putri Surgawi ini adalah dia benar-benar memahami ras Surgawi kita dengan sangat baik. Ini membuat segalanya sedikit sulit bagi saya. Paman Song sedikit terkejut dan berkata, Karena itu masalahnya, bunuh dan selesaikan. Rong Si Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Ye adalah seseorang yang lahir sebagai respons terhadap tren umum situasi. Dia pasti menjadi bagian dari kelompok orang yang memutuskan arah Heavenspun World di masa depan. Jika orang seperti itu dapat dimanfaatkan oleh saya, dia akan menjadi bantuan besar bagi ras Surgawi kita yang menginjak-injak dunia Heavenspun. Tuan Ye, apakah Anda tahu mengapa saya harus mengundang Anda? Kedua mata Ye Yuan sedikit menyipit dan dia berkata, Kenapa? Rong Si Yue menghela nafas dan berkata, Sebenarnya, misi kami adalah untuk mengambil alih bodhidharma netter ekstrim tanpa suara. Tapi Anda bangkit terlalu cepat, dan Anda benar-benar mengaduk air bodhidharma netter ekstrim. Menghasilkan situasi saat ini, perbatasan selatan menjadi dunia Anda sendiri. Rencana ras Surgawi di perbatasan selatan semua terganggu oleh Anda sendiri. Namun, Putri Surgawi ini sangat mengagumi Anda. Petik 2 Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan dia berkata dengan suara serius, Aku ingin melihat Ning Tianping. Rong Si Yue tersenyum dan berkata, Menggertakmu, Ning Tianping tidak ada di sini sama sekali. Anda tidak dapat melihat Ning Tianping. Selama Anda tinggal di gerbang jiwa kematian dan melakukan sesuatu untuk Putri Surgawi ini, dia akan baik-baik saja. Tapi, jika kamu bersikeras menentang ras dewa, maka, maaf. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, Begitukah? Lalu aku bertanya-tanya, Kehidupan yang mulia Putri Dewa dan Nyawa Ning Tianping, mana yang lebih berharga? Hehehe, Pak Ye suka sekali bercanda. Kamu sepertinya lupa, tempat ini adalah wilayahku. Rong Si Yue tertawa sampai dia tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah dia mendengar lelucon yang sangat lucu. Melumpuhkan. Tangisan dingin datang, tawa Rong Si Yue tiba-tiba berhenti. Ye Yuan bergegas menuju Rong Si Yue seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Tapi tepat pada saat ini, tanda dao di dalam ola berkilauan, dan mereka benar-benar memecahkan kata sejati surgawi dao Ye Yuan dalam sekejap. Sosok Pak Mansong melintas dan langsung bentrok dengan Ye Yuan. Di belakangnya, Rong Si Yue terus cekikikan dan berkata, Tuan Ye terlalu meremehkan Si Yue. Kata sejati dao surgawi Anda terkenal di seluruh perbatasan selatan. Jadi bagaimana bisa Si Yue tidak waspada? Tanpa kata sejati dao surgawi, Anda seperti harimau tanpa gigi. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menangkap putri surgawi ini. Petik 2. Tapi tepat saat ini, ada keburaman biru di depan mata Pak Mansong. Itu hanya untuk melihat pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya, memenuhi seluruh ola. Murid Pak Mansong mengerut dan dia berteriak kaget. Formasi pedang. Formasi pedang yang terbentuk dengan seribu harta roh empirean. Bab 2263, apa yang Anda pahami hanyalah masa lalu saya. Di dalam ola, pedang yang tak terhitung jumlahnya terjalin untuk membentuk jaring yang rapat, menyelimuti ke arah Pak Mansong. Harta karun roh empirean tidak ada artinya di depan kaisar surgawi. Faktanya, pukulan santai mereka bisa memusnahkan harta roh empirean. Tetapi formasi pedang yang terbentuk dari seribu harta roh empirean benar-benar merupakan peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Formasi pedang kepunahan seribu mutlak, bunuh. Ye Yuan berteriak dingin, kekuatan jiwa mengalir deras, mengendalikan pedang terbang untuk menyerang Pak Mansong. Ini adalah salah satu kartu truf yang disiapkan Ye Yuan. Setelah tujuh tahun pencerahan, pencapaian formasi Dao Ye Yuan sudah mengejutkan bahkan pembangkit tenaga listrik Devarilem. Seberapa kuat formasi pedang yang dia pahami. Formasi pedang ini dibentuk oleh ribuan harta roh empirean puncak. Kekuatannya bahkan lebih luar biasa. Saat ini, Ye Yuan duduk di 60 persen dari keuntungan perbatasan selatan, kekayaannya menyaingi sebuah negara. Sebelum datang, dia menghabiskan banyak uang dan membeli 1024 pedang terbang dari Myriad Treasure Tower dalam sekali jalan melalui Empyrean Flutterfeder. Pada saat itu, Empyrean Flutterfeder sangat ketakutan. Kartu truf ini bisa dikatakan sebagai es terkuat Ye Yuan di hall saat ini. Langkah ini menggabungkan sumber formasi Dao dan sumber pedang Dao. Kekuatan-kekuatannya sudah bisa menyaingi Kaisar Surgawi. Seribu pedang terbang berubah menjadi seberkas cahaya demi satu. Delapan tanda Heavenly Dao Rilem, seberapa kuat itu. Tanda Dao berkilauan tak tentu pada tubuh Paman Song, yang sudah melepaskan semua kemampuannya, mencoba untuk bergegas keluar dari jaring pedang. Tapi dia tidak bisa menagih sama sekali. Meskipun serangannya kuat, formasi pedang ini seperti rawa. Kekuatannya langsung dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Sumber formasi Dao ditambah sumber pedang Dao tidak begitu mudah untuk dipecahkan. Jika langkah ini cocok dengan Empirians, itu pada dasarnya adalah pembunuhan instan. Tidak peduli seberapa besar kekuatanmu, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk selamat. Dalam sekejap, kekuatan mengamuk meratakan seluruh City Lord Manor ke tanah. Pertarungan tingkat Kaisar Surgawi bukanlah apa yang bisa dihadapi oleh bangsawan kota tingkat Empyrean sama sekali. Kecepatan Ye Yuan sangat cepat hingga ekstrim, langsung berputar di sekitar Paman Song dan menyerbu ke arah Rong Xiyue. Itu lebih cepat daripada yang bisa disampaikan oleh kata-kata. Dari Ye Yuan tiba-tiba bergerak untuk melepaskan formasi pedang, lalu ke Ye Yuan menyelinap menyerang Rong Xiyue, itu hanya masalah sesaat. Rong Xiyue berpikir bahwa kemenangan ada dalam genggaman tetapi tidak menyangka bahwa Ye Yuan menerobos Paman Song dalam sekejap mata, dan tiba di depannya, membuatnya takut sampai dia menjadi pucat karena ketakutan, dan berbalik dan berlari. Namun, kemungkinan Rong Xiyue jelas lebih dari sekadar ini. Dalam sekejap Manor Tuan Kota berubah menjadi debu, tiga aura kuat hingga ekstrim muncul sekali lagi, tiba dengan lolongan. Tiga Pembangkit Tenaga Kaisar Surgawi Manusia Ketiga Kaisar Surgawi yang agung ini adalah eselon atas gerbang jiwa kematian, semuanya dipanggil oleh Rong Xiyue untuk berurusan dengan Ye Yuan. Tapi mereka belum bergerak dan Ye Yuan sudah menyerang lebih dulu untuk mendapatkan keuntungan. Ruang di dekatnya disegel. Mereka tidak dapat melakukan teleportasi dan malah meminta Ye Yuan mengambil inisiatif. Terjebak dalam jebakan sendiri membicarakan hal ini, kan? Tapi Kaisar Surgawi bagaimanapun juga adalah Kaisar Surgawi. Dengan kecepatan ketiga orang itu, mereka sangat cepat hingga ekstrim, hampir bergegas dalam sekejap mata. Tiga orang masing-masing melepaskan langkah besar. Kekuatan yang mengerikan secara langsung mengirim rumah-rumah dalam radius beberapa mil semuanya terbang. Tiga Kaisar Surgawi yang hebat membebaskan yang terkepung dengan mengepung para pengepung, menyerang poin-poin penting yang harus dipertahankan Ye Yuan hanya untuk berjuang sebentar. Ye Yuan berada di luar angkasa dan tidak dapat menyelamatkan dirinya sama sekali. Dia hanya bisa dengan kuat menahan pukulan ini. Tapi saat itu, busur emas tiba-tiba muncul di tangan Ye Yuan. Momentum di lapangan berubah lagi. Aura grit dao membuat kelompok Kaisar Surgawi mengubah ekspresi secara tiba-tiba. Artefak Dao, tiga Kaisar Surgawi yang agung serta rong si Yue semuanya sangat terkejut ketika mereka melihat busur pembunuh dewa tanpa batas. Ye Yuan tidak ragu sedikit pun, berteriak keras, pedang datang. Busur melengkung, pedang berlekuk. Gelombang kekuatan yang mengerikan langsung meronta-ronta. Saat ini, Ye Yuan sudah menerobos untuk menjadi Empirean Cakrawala ke-8. Cadangan esensi Surgawinya lebih dari 10 kali lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Kekuatan panah ini juga sangat kuat hingga ekstrim. Yang lebih fatal adalah bahwa tiga Kaisar Surgawi yang agung terlalu dekat dengan Ye Yuan. Di masa lalu, mata Surgawi Kaisar Surgawi berada beberapa juta mil jauhnya dan bahkan terluka parah oleh panah ini, apalagi tiga orang ini. Itu hanya untuk mendengar ledakan keras. Tiga Kaisar Surgawi yang agung menyemburkan seteguk darah segar dengan liar, sosok-sosok yang langsung diledakkan terbang keluar. Tapi Ye Yuan meminjam kekuatan mundur dan terbang lebih cepat menuju Rong Shiyue. Ruang mendominasi naga jahat. Hanya untuk mendengar raungan naga, roh naga sejati tiba-tiba turun, satu kaki melangkah ke bawah. Gemuruh. Rong Shiyue buru-buru berbalik untuk memblokir, tetapi dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa menjadi lawan Ye Yuan. Kaki ini langsung menendangnya hingga memuntahkan darah segar dengan liar. Ye Yuan buru-buru menyusul, tangan bergerak seperti kilat, benar-benar menyegel Rong Shiyue sebelum menghela nafas panjang lega. Dari dia bergerak sampai sekarang, hanya dua nafas waktu berlalu. Semuanya berkembang terlalu cepat. Ye Yuan hampir menggunakan semua kartu trufnya dalam sekejap. Mengjebak ras dewa, mengalahkan Kaisar Surgawi, memenjarakan Putri Surgawi. Semua tindakan selesai dalam sekali jalan. Ye Yuan menghilangkan formasi pedang, seluruh orangnya sudah seperti dia ditarik keluar dari air, sudah lama basah kuyub sepenuhnya. Dua nafas waktu ini praktis menghabiskan semua kekuatannya. Rong Shiyue memandang Ye Yuan dengan ekspresi heran, wajahnya tidak berani mempercayainya. Bagaimana dia melakukannya? Sebuah pembangkit tenaga listrik Empirean Rilem mengalahkan empat ahli Kaisar Surgawi dalam sekejap mata dan menangkapnya. Hal semacam ini benar-benar terlalu tak terbayangkan. Pak Mansong melihat luka mengerikan di tubuhnya dan menarik nafas dingin. Empirean manusia menggunakan formasi pedang dan melukainya. Sebelum ini, Yang Mulia Putri Surgawi berkata bahwa seseorang tidak boleh menurunkan kewaspadaan mereka ketika berhadapan dengan Ye Yuan dan mereka harus mempertaruhkan semuanya dalam satu lemparan. Oleh karena itu, Rong Shiyue memindahkan tiga ahli Kaisar Surgawi gerbang jiwa kematian dari berbagai tempat. Terhadap cara Rong Shiyue melakukan sesuatu, dia masih merasa sangat menghina saat itu. Hanya seorang bocah Empirean belaka, dengan dia di sekitar, apakah layak untuk membuat keributan besar karena tidak ada apa-apa. Namun, Rong Shiyue mengatakan kepadanya bahwa klan saat ini membutuhkan tenaga kerja. Jika tidak, dia akan mengerahkan Kaisar Surgawi Cakrawala kedua, bahkan pembangkit tenaga Kaisar Surgawi Cakrawala ketiga. Tapi sebelumnya, Ye Yuan menggunakan dua napas waktu untuk memberitahunya bahwa keributan mereka masih belum cukup. Manusia ini benar-benar berbeda dari manusia dalam kesannya. Aku, aku masih meremehkanmu, kekuatanmu meningkat terlalu cepat, Rong Shiyue berkata dengan senyum pahit. Dia selalu memberi banyak perhatian pada Ye Yuan, dan dia bisa dikatakan tahu semua tentang dia. Ye Yuan menunjukkan kekuatan tak terkalahkan di Perbatasan Selatan, bertempur sampai aliansi Perbatasan Selatan membuang helm dan mantel surat mereka dalam keadaan kacau balau. Jadi bagaimana dia bisa tidak sadar? Hukum Tataruang, kata Sejati Dau Surgawi, dan seterusnya, dia tahu semua tentang itu. Oleh karena itu, dia membuat persiapan yang dilakukan dengan cermat untuk memikat Ye Yuan selama ini. Tapi tetap gagal. Ye Yuan menangkapnya hidup-hidup di bawah pengepungan empat kaisar surgawi yang agung. Formasi pedang menakutkan Ye Yuan serta artefak Dau jauh melebihi harapannya. Dia ingin menangkap Ye Yuan, tetapi dia tidak berharap untuk menceburkan diri. Telapak tangan Ye Yuan menekan bagian belakang Rong Shiyue, dan dia berkata dengan tenang, sebenarnya, sebelum aku datang, aku juga tidak memiliki kepercayaan diri. Tapi setelah melihatmu, aku merasa percaya diri di hatiku. Anda ingin pamer di depan saya, dan membasu penghinaan masa lalu. Anda berpikir bahwa Anda memahami segalanya dan memahami segalanya tentang saya, tetapi Anda tidak tahu bahwa kekuatan saya meningkat setiap menit, setiap detik. Apa yang kamu pegang hanyalah masa laluku. Bab 2264, Rahasia Aras Surgawi Seseorang sepertimu terlalu berbahaya, sepertinya aku seharusnya tidak berpikir untuk memintamu. Wajah Rong Shiyue penuh dengan senyum pahit. Perkiraannya tentang Ye Yuan sudah setinggi mungkin. Orang bisa mengatakan bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi akan kesulitan untuk melepaskan diri dari kendalinya juga. Tetapi siapa yang mengira bahwa seorang empirean yang sangat sedikit mengalahkan empat Kaisar Surgawi yang agung dalam sekejap, dan menawannya. Sangat terlambat, bahwa aku pergi mencari Ning Tianping. Ye Yuan berkata dengan dingin. Rong Shiyue menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah memenjarakannya di klan. Anda dapat menahan saya di sini dan meminta Paman Song membawanya ke sini. Petik 2 Dia ingin menggunakan Ning Tianping untuk memeras Ye Yuan dan kemudian menjadikannya untuk digunakan olehnya. Oleh karena itu, dia memiliki ide untuk memenjarakan Ning Tianping dalam jangka panjang dan mengirimnya ke klan. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, tidak perlu. Aku akan pergi bersama kalian semua. Tatapan Rong Shiyue berubah tajam dan dia berkata dengan suara dingin, tidak mungkin. Silsilah tersembunyi saya telah hidup dalam pengasingan selama 1 triliun tahun. Tidak ada orang luar yang pernah masuk sebelumnya. Jika kamu pergi, aku akan menjadi pendosa garis keturunan tersembunyi. Tapi Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, selalu ada pengecualian. Karena silsilah tersembunyi Anda telah keluar dari pengasingan, berapa lama lagi Anda bisa tetap bersembunyi? Pada titik ini, pergi atau tidak bukan lagi terserah Anda. Petik 2 Selesai berbicara, Ye Yuan mengetuk punggung Rong Shiyue, yang terakhir tanpa sadar membuka mulutnya dan Ye Yuan langsung melemparkan pil obat. Kamu, Rong Shiyue memandang Ye Yuan dengan ekspresi kaget dan marah. Pil obat ini disebut Adversity Live Chasing Pill. Ini adalah racun yang saya haluskan secara khusus. Racun ini mirip dengan belatung yang bernanah di tulang. Itu akan menggali ke dalam setiap inci daging Anda setelah memasuki tubuh tidak dapat dibersihkan sama sekali. Selanjutnya, setelah tubuh Anda benar-benar nekrotik, itu bahkan akan berpengaruh pada jiwa surgawi Anda, membuat jiwa Anda hancur, tidak pernah bereinkarnasi untuk selamanya. Anda harus tahu kekuatan alkimia daosaya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya, kata Ye Yuan dengan dingin. Membuat Rong Shiyue menelan racun, Ye Yuan tidak mempedulikannya lagi. Hidup dan matinya sudah dalam kendalinya. Rong Shiyue tersenyum dingin dan berkata, kamu pikir aku akan diancam olehmu. Bahkan jika aku mati, aku juga tidak akan membawamu ke klan. Ye Yuan menatap Rong Shiyue, melihat sampai yang terakhir merasa rambutnya berdiri. Tiba-tiba, Ye Yuan tersenyum sedikit dan berkata, sepertinya kamu masih belum menyerah. Ras surgawi Anda hanya memiliki satu putra surgawi dan satu putri surgawi untuk setiap garis keturunan. Mereka semua adalah eksistensi yang akan menjadi alam daosurgawi tanda delapan ke atas di masa depan. Ras surgawi Anda, Anda sedikit dalam populasi untuk memulai. Meskipun Anda telah memulihkan diri dan mengumpulkan energi selama bertahun-tahun, itu mungkin juga kurang dari sepersepuluh ribu umat manusia, bukan? Saya bertanya-tanya seberapa besar dampak kematian putri surgawi pada silsilah tersembunyi Anda. Petik 2 Jika tidak ada pertempuran dengan Nineorigin, Ye Yuan juga tidak akan tahu banyak hal tentang ras dewa. Putra surgawi dan putri surgawi sangat sulit didapat, mereka bisa dikatakan sebagai masa depan garis keturunan. Beberapa firasat ini bisa dilihat dari sikap Nineorigin terhadap Yue Mengli. Oleh karena itu, Ye Yuan yakin bahwa silsilah tersembunyi pasti tidak akan duduk diam dan menyaksikan Rong Si Yue mati. Benar saja, ekspresi Rong Si Yue menjadi kaku, dan dia langsung seperti bola yang kempes. Baiklah, kamu menang. Ye Yuan berkata, aku juga menginginkan orang lain. Li Zhao Qing seharusnya menjadi anggota gerbang jiwa kematian, kan? Ibu kota Kekaisaran Agung Skyfem ini sudah menjadi markas gerbang jiwa kematian. Sangat jelas, Li Zhao Qing adalah anggota gerbang jiwa kematian. Faktanya, Ye Yuan curiga bahwa dendam Molly Fei dan Li Zhao Qing saat itu ditaburkan ketika gerbang jiwa malpindah saat itu. Molly Fei meninggal, daunnya menghilang, hanya menyisakan sedikit jiwa yang tersisa dan melarikan diri. Rong Si Yue menganggup dan berkata, Pak Mansong, kamu urus masalah ini. Pak Mansong tidak berdaya dan hanya bisa menurut. Alam Tengah, Ibu Kota Kekaisaran Besar Windri Se. Ini adalah Ibu Kota Kekaisaran yang besar di bawah Komando Kaisar Surgawi Ziyun, Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9. Itu sangat berkembang. Ye Yuan mengikuti Rong Si Yue dan tiba di penginapan tersibuk di Windri Se Great Imperial Capital, tiba di kamar terbaik. Rong Si Yue mengeluarkan ornamen batu giok dan mendorong pintu dan masuk. Ye Yuan merasa dirinya melewati selaput tipis, dan itu adalah dunia lain di depannya. Adegan ini membuat Ye Yuan mendecahkan lidahnya dengan heran. Orang-orang yang cakap berharap untuk mengandalkan lingkungan sekitar untuk melupakan urusan duniawi, layak menjadi silsilah tersembunyi, memang memiliki bakat. Ye Yuan kagum dengan kekaguman. Dengan hukum tata ruang dan pencapaian formasi Dao, dia bahkan tidak menemukan bahwa dunia kecil tersembunyi di balik pintu ini. Kemungkinan besar, bahkan lebih kecil kemungkinannya bagi kekuatan utama dunia Heaven Span untuk mengetahui bahwa ras dewa yang kuat tersembunyi tepat di bawah kelopak mata mereka. Rong Si Yue menatapnya tajam dan berkata dengan suara dingin, selama satu triliun tahun, kamu adalah manusia pertama yang memasuki tempat ini. Tapi kamu juga jangan terlalu cepat bahagia, pintu masuk dunia kecil sering berubah. Sejak Anda masuk, pintu masuk ini tidak akan terbuka lagi di masa depan. Petik 2. Ras surgawimu sangat kuat, mengapa ada silsilah tersembunyi seperti kalian semua? Ye Yuan tiba-tiba bertanya. Meskipun ras dewa sangat kuat, propagasinya terlalu sulit. Banyak pembangkit tenaga listrik yang sama sekali tidak memiliki keturunan setelah hidup selama satu triliun tahun. Untuk mempertahankan penyebaran ras, leluhur ras surgawi kita mengusulkan untuk memulai silsilah lain di luar delapan silsilah, yang merupakan silsilah tersembunyi. Pentingnya keberadaan silsilah tersembunyi kami adalah demi penyebaran ras, Rong Si Yue juga tidak menyembunyikannya saat dia berkata. Tapi alis Ye Yuan berkerut dan dia bertanya, Propagasi Bukankah sangat sulit bagi ras surgawi Anda untuk menyebar? Mungkinkah memulai garis keturunan independen bisa berlipat ganda? Petik 2 Rong Si Yue melirik Ye Yuan dan berkata, ras surgawi kita adalah ras yang diberkati oleh surga. Terlepas dari propagasi kami sendiri, masih ada bagian yang berasal dari berbagai ras di dunia Heavenspan. Ras manusia, ras iblis, ras iblis, dan ras lain semuanya memiliki peluang yang sangat kecil untuk melahirkan anggota ras dewa. Hanya saja peluang ini terlalu rendah. Beberapa orang bahkan tidak akan bangun sepanjang hidup mereka. Misi silsila tersembunyi kami adalah untuk menemukan orang-orang ini dan membuat mereka terbangun, mendapatkan pengakuan surgawi Dao. Saat itu, ketika Anda kembali ke kota kekaisaran elang surgawi, garis keturunan ras surgawi saya baru saja terbangun tidak lama dan dipilih untuk menjadi putri surgawi garis tersembunyi. Itu sebabnya kekuatan saya akan maju dengan pesat. Mendengar apa yang dikatakan Rong Si Yue, ekspresi Ye Yuan berubah liar, gelombang mengerikan melonjak di hatinya. Melihat ekspresi Ye Yuan, Rong Si Yue juga sangat terkejut. Dalam kesannya, Ye Yuan selalu tenang dan tenang. Bahkan ketika menghadapi pengepungan empat kaisar surgawi yang agung, ekspresinya juga tidak berubah. Ada apa dengan ini sekarang? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Ye Yuan bergumam pada dirinya sendiri, babak belur dari akal sehatnya. Apa yang salah denganmu? Rong Si Yue bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Yuan gemetar. Meraih Rong Si Yue, dia bertanya dengan sengit, mungkinkah pembangkit tenaga ras divine juga akan lahir di dunia kecil? Rong Si Yue menganggup dan berkata, tentu saja. Meskipun peluang ini sangat, sangat rendah, di satu triliun dunia kecil, makhluk hidup bahkan tidak dapat dihitung dalam kuadriliun. Jumlah kardinal yang begitu besar, secara alami akan ada banyak kekuatan ras surgawi yang lahir setiap hari. Hanya saja di dunia kecil, umur seniman bela diri terlalu pendek. Dan jumlah ras surgawi kita langka, energi kita terbatas, dan tidak mampu menanganinya. Kalau tidak, bagaimana status ras surgawi kita bisa menjadi apa yang bisa diguncang oleh ras manusia? Petik 2. Retak, retak. Sendi jari Ye Yuan mengepal sampai berderit, seluruh tubuhnya gemetar. Dia selalu ingin tahu, mengapa Nine Origen memilih Yue Mengli dan memilihnya sebagai putri surgawi. Ternyata Li R sebenarnya benar-benar anggota ras dewa. Tiba-tiba, Ye Yuan merasa tersesat, seluruh tubuhnya seperti terku ras kosong. Bab 2265, siapa yang lebih rendah? Ye Yuan dan Li R selalu berbaris maju bergandengan tangan, dan dia secara alami tahu latar belakangnya. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Li R adalah bagian dari ras dewa. Dia jelas seorang manusia, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi putri surgawi dari ras dewa. Tapi kata-kata Rong Si Yue benar-benar menumbangkan pemahaman Ye Yuan. Jiwa dan daging menyatu menjadi satu. Mungkinkah jiwa dan daging menyatu menjadi satu? Ye Yuan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menggertakkan giginya dan berkata, Itu benar, ciri khas ras dewa adalah penyatuan jiwa dan daging. Tetapi kompatibilitas penyatuan jiwa dan daging berbeda, fisiknya juga akan berbeda, dan potensi kultifasinya juga akan berbeda. Semakin tinggi kompatibilitasnya, semakin banyak yang bisa mendapatkan pengakuan surgawi dao, dan semakin cepat kecepatan kultifasinya juga. Ras surgawi tidak mengolah dunia. Kami hanya mengolah dao surgawi. C. Batuk kata Rong Si Yue. Tiba-tiba, Ye Yuan tiba-tiba meletus, mencekik leher Rong Si Yue dengan kuat. Niat membunuh yang tak terkendali langsung meledak. Ras dewa sialan, kalian semua juga hanya manusia. Hanya saja metode kultifasi yang anda kembangkan berbeda. Memiliki penampilan yang tinggi dan perkasa sepanjang hari, apakah menurut anda-anda sangat mengesankan? Jika aku ingin membunuhmu, itu sama saja dengan membunuh seekor anjing. B. Batuk Batuk Lepaskan Lepaskan aku Kedua mata Ye Yuan berwarna merah darah. Niat membunuh yang mengamuk menekan Rong Si Yue sampai dia hampir tidak bisa bernapas. Dia tidak mengerti mengapa Ye Yuan tiba-tiba menjadi seperti ini. Niat membunuh mengamuk mengepul ke langit, mengkhawatirkan pembangkit tenaga listrik di dunia kecil dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin aura kuat muncul di area pintu masuk. Mereka mengejutkan semua kekuatan Ras Surgawi Delapan Tanda Surgawi Daorilem. Ketika semua orang melihat seorang manusia benar-benar mencengkeram leher Putri Surgawi dengan tatapan membunuh, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir dan marah. Sebuah pembangkit tenaga listrik Ras Surgawi berkata dengan suara dingin, penghinaan. Manusia rendahan berani bertindak kejam di wilayah Ras Surgawiku. Cepat lepaskan yang mulia Putri Surgawi. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Satu demi satu aura kuat mengunci Ye Yuan dengan kuat. Selama dia bertindak gegabuh tanpa pertimbangan yang matang, mereka akan segera membunuh Ye Yuan. Ye Yuan tiba-tiba menoleh dan menatap tajam ke arah pembangkit tenaga listrik Heavenly Daorilem bertanda delapan itu. Itu hanya tahap awal delapan tanda Surgawi Daorilem, kekuatannya mirip dengan Paman Song. Manusia rendahan, hu hu. Kekuatan utama Ras Divine, biarkan Ye ini melihat seberapa banyak kemampuan yang Anda miliki, berani berbicara liar seperti itu. Petik 2 Ye Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun, lebih dari seribu pedang terbang langsung keluar, bergegas menuju pembangkit tenaga listrik Ras Surgawi itu. Hampir dalam sekejap, pembangkit tenaga listrik Ras Surgawi itu tersapu ke dalam formasi pedang. Gemuruh. 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 Ye Yuan mengendalikan pedang terbang, mengubahnya menjadi hujan pedang yang memenuhi seluruh langit, membelah dengan panik. Ketika pembangkit tenaga listrik Ras Surgawi lainnya melihat adegan ini, masing-masing dari mereka sangat terkejut. Manusia Rilem Empyrean benar-benar bertarung dengan kekuatan delapan tanda Heavenly Dao Rilem Ras Dewa sampai tidak ada yang bisa menang. Sungguh formasi pedang yang kuat, sungguh esensi Surgawi yang kental, kekuatan jiwa yang menakjubkan. Masih ada keberadaan yang begitu kuat di antara manusia. Bagaimana itu mungkin? Ras Surgawi kita adalah ras tertinggi di antara berbagai ras di dunia Heaven Spun. Bagaimana mungkin manusia rendahan bisa begitu kuat? Petik 2 Wilayah Yeyuan secara alami berada di bawah perhatian mereka. Tapi kekuatan tempur yang ditunjukkan Yeyuan membuat mereka semua menarik napas dingin. Jika Yeyuan berada di alam yang sama dengan mereka, membunuh mereka hanya akan menjadi masalah mengangkat tangan. Tidak, tidak perlu berada di alam yang sama. Bahkan jika itu adalah alam yang lebih rendah, mereka juga tidak berani mengatakan bahwa mereka bisa menjadi tandingan Yeyuan. Kekuatan yang ditampilkan Yeyuan sangat hebat. Kuat sampai membuat pembangkit tenaga listrik ras Surgawi ini juga ketakutan tanpa henti. Tiba-tiba, beberapa dari mereka saling bertukar pandang, semuanya menunjukkan sedikit niat membunuh. Tetapi pada saat ini, Rong Si Yue akhirnya menarik napas dan buru-buru berteriak, Tetua klan, Anda tidak boleh membunuhnya. Eksistensi kuat Heavenly Dao Rilem tahap akhir delapan tanda mengerutkan kening dan berkata, Putri Surgawi yang mulia, apa yang terjadi? Mengapa Anda membawa manusia ke dunia Surgawi palsu? Rong Si Yue menggigit bibirnya dengan ringan dan berkata dengan senyum pahit, Paman Ming, dia dipanggil Yeyuan. Dia adalah pembangkit tenaga listrik alcemi Dao manusia. Saya awalnya membuat jebakan, ingin meminta dia. Siapa yang tahu bahwa dia benar-benar menangkap saya hidup-hidup di bawah serangan menjepit Paman Song dan tiga kaisar Surgawi manusia. Sekarang, aku terkena racunnya dan hanya bisa menuruti keinginannya. Apa? Pembangkit tenaga Ras Surgawi itu semuanya berteriak kaget, wajah mereka tidak berani mempercayainya. Paman Ming berkata dengan kaget, empat pembangkit tenaga listrik peringkat delapan. Bahkan ada Ras Dewa di antara mereka. B. Bagaimana dia melakukannya? Kaisar Surgawi tidak terkalahkan. Ini bukan hanya pengetahuan umum di dunia manusia. Itu juga merupakan pandangan umum dari Ras Dewa. Mustahil bagi Alam Dao Surgawi tujuh tanda untuk mengalahkan Alam Dao Surgawi delapan tanda, bahkan jika itu adalah Putra Surgawi atau Putri Surgawi, itu juga tidak akan berhasil. Ye Yuan menyaingi Alam Surgawi dao delapan tanda sudah cukup mengejutkan. Tetapi Rong Si Yue mengatakan bahwa dia menangkap Rong Si Yue hidup-hidup di bawah serangan menjepit empat kaisar Surgawi yang agung. Prestasi pertempuran ini terlalu mencengangkan. Pada saat ini, sosok tua perlahan berjalan keluar. Ekspresi Rong Si Yue berubah, dan dia membungkuh, Si Yue mengakui kesalahannya dan meminta hukuman kepada Penatua Ketiga Rufeng. Orang tua ini adalah pembangkit tenaga listrik peringkat ketiga di antara sembilan tetua klan tersembunyi. Putri Surgawi yang mulia, kamu, terlalu sembrono kali ini, kata Rufeng. Rong Si Yue sedikit menganggup dan berkata, ya, Si Yue akan meminta hukuman dari kepala Penatua. Tapi tatapan Rufeng melihat ke arah Ye Yuan, tatapannya memancarkan cahaya yang cemerlang. Jelas, kekuatan manusia ini jauh melebihi pemahamannya. Pertempuran Ye Yuan dengan pembangkit tenaga listrik Ras Surgawi, timbangan sudah berangsur-angsur condong ke sisi Ye Yuan. Di bawah serangan hirup pikuk formasi pedang Ye Yuan, kekuatan pihak lain sudah agak goyah, kekalahan atau bahkan terbunuh adalah sesuatu yang tak terelakkan. Dalam pertempuran dengan Paman Song sebelumnya, formasi pedang Ye Yuan hanya ingin menjebaknya, dan dia tidak mengerahkan kekuatan penuh. Selain itu, pada saat itu, Ye Yuan melakukan banyak tugas, dan dia juga memiliki banyak energi. Secara alami tidak mungkin untuk keluar semua. Namun meski begitu, Paman Song masih terluka. Tapi sekarang, di bawah kemarahan Ye Yuan yang cemberut, kekuatan tempurnya sangat menakutkan, benar-benar melepaskan kekuatan formasi pedang kepunahan seribu mutlak tanpa menahan sedikitpun. Seberapa menakjubkan kekuatannya. Alis Rufeng sedikit berkerut dan dia berkata dengan suara yang jelas, teman muda, tolong berhenti, kita bisa membicarakan semuanya. Ye Yuan benar-benar mengabaikannya. Sebaliknya, pikirannya bergerak dan kekuatan formasi pedang menjadi lebih kuat. Rufeng mendengus dingin, menunjuk keluar, tanda dao melintas. Kekuatan mengerikan menyerang Ye Yuan. Ye Yuan saat ini menjadi gila ketika tiba-tiba, bel alarm berbunyi, dan dia buru-buru mendesak formasi pedang untuk memblokir. Segudang lampu pedang melingkari sebelum nyaris berhasil memblokir ledakan kekuatan ini. Itu juga Rufeng yang tidak berani terlalu menyinggung Ye Yuan. Jika tidak, satu serangannya, Ye Yuan akan mati tanpa keraguan. Formasi pedang dihilangkan. Tekanan pada pembangkit tenaga listrik ras surgawi itu meredah dan rasa sakit yang hebat datang dari tubuhnya. Pada saat ini, pakaian di tubuhnya sudah lama robek menjadi pita oleh lampu pedang. Dia dipenuhi luka berdarah dari kepala sampai kaki. Meski tidak fatal, lukanya juga tidak ringan. Menyadari Rufeng ada di sana, pembangkit tenaga listrik ras surgawi itu tidak bisa membantu menjadi merah. Dia, delapan tanda kekuatan alam surgawi daurilem dari ras dewa yang ditinggikan, benar-benar kalah dari seorang seniman bela diri empirean rilem manusia. Hal ini mungkin akan menjadi lelucon di klan. Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil mencibir, pembangkit tenaga listrik ras dewa, kamu adalah alam utama yang lebih tinggi dariku, tetapi kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, manusia rendahan ini. Jika saya begitu, lalu apa yang Anda pertimbangkan? Petik 2. Pembangkit tenaga listrik ras surgawi itu ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Kata-kata Ye Yuan benar-benar terlalu sarkastik. Bab 2266 menindas ras surgawi karena tidak memiliki siapapun. Tamparan wajah Tamparan wajah yang mencolok. Ye Yuan dengan kejam memberikan tamparan di depan sekelompok pembangkit tenaga listrik heavenly daurilem delapan tanda. Ras divine sangat bangga dan sama sekali tidak menempatkan ras lain dalam pandangan mereka. Tapi sekarang, ada manusia yang mereka pandang rendah yang melompati rana utama dan mengalahkan pembangkit tenaga listrik ras dewa. Apalagi yang lebih ironis dari ini. Ekspresi Rufeng sangat jelek dan dia menahan amarahnya saat dia berkata, teman muda ini, tidak peduli seberapa menantangnya kamu, kamu juga hanya di alam empirean. Masih belum giliranmu untuk datang dan bertindak liar di klan surgawiku. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan senyum dingin, kamu salah satu dari sembilan tetua klan tersembunyi, kan? Berhenti berpose di depan Ye ini. Bukan seperti ini, Ye belum pernah bertukar pukulan dengan orang sepertimu sebelumnya. Bukankah dia masih dengan paksa merobohkan rana utama olehku dan hampir mati? Petik 2 Ye Yuan bukanlah seseorang yang suka memamerkan kehebatannya, tetapi hatinya saat ini sangat kacau, dengan perutnya yang penuh dengan api jahat tanpa tempat untuk melampiaskannya. Dia perlu menemukan jalan keluar untuk melampiaskannya. Perlombaan surgawi adalah outlet bantuan terbaik. Apalagi yang dikatakannya adalah kebenaran. Bahkan jika itu adalah sembilan tetua, kualifikasi apa yang mereka miliki untuk berdiri di depannya. Ketika dia bertarung dengan Nineorigin, Nineorigin berada di kondisi puncaknya tetapi secara paksa dirobohkan oleh Ye Yuan. Sekarang kekuatan Ye Yuan tidak tahu berapa kali lebih kuat dari waktu itu, dengan risiko merusak dunia kecilnya secara serius, itu tidak seperti dia tidak memiliki kesempatan untuk menghabisi Rufeng. Seberapa ditinggikan status Rufeng? Kapan dia ditentang oleh orang-orang seperti ini sebelumnya? Dia mendengus dingin dan berkata dengan marah, Berat, itu harus melewati kepalamu ketika kamu membual juga. Jika bukan karena was-was sehubungan dengan Putri Surgawi, Anda sudah menjadi orang mati sekarang. Ayo, laki-laki, bawa manusia yang dipenjara itu ke sini. Tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Yeyuan berkata dengan dingin. Rufeng berkata dengan suara dingin, Tidak mungkin. Bagaimana bisa tanah suci klan tersembunyiku dihujat olehmu, seorang manusia? Yeyuan berkata dengan dingin, Itu bukan terserah kamu. Rufeng marah sampai janggutnya mengembang, dan dia melotot sambil berkata dengan marah, Bocah, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Mungkinkah Anda berpikir Ras Surgawi saya tidak memiliki alkemis? Petik 2 Yeyuan berkata dengan tatapan menghina, Aku akan memberimu kesempatan. Anda membawa Rong Xiyue untuk pergi dan mendetoksifikasi racun, dan saya akan pergi menemui Ning Tianping. Jika Anda dapat menyelesaikan racun Rong Xiyue, apa salahnya saya dan Ning Tianping tinggal di sini? Sombong! Menunjukkan penghinaan. Yeyuan menindas Ras Surgawi karena tidak memiliki siapapun. Rufeng berkata dengan senyum dingin, bodoh dan kurang ajar. Orang tua ini akan membiarkan Anda mati dengan sepenuh hati yakin. Kong Ming, Anda membawa anak ini untuk pergi menemui manusia itu, saya akan membawa Putri Surgawi untuk pergi detoksifikasi racun. Kong Ming membungkuk dan berkata, Ya, pena tua ketiga. Rong Xiyue memandang Yeyuan dengan agak terkejut, tidak tahu mengapa dia tiba-tiba memiliki perubahan temperamen yang besar. Dia bisa merasakan bahwa Yeyuan sangat membenci Ras Dewa. Lebih jauh lagi, dia bahkan pernah bertarung dengan kekuatan Ras Divine sebelumnya. Mungkinkah dia membuat orang-orang tertutupnya mati di tangan Ras Dewa? Mengirim Yeyuan pergi dengan matanya, Rufeng berkata kepada Rong Xiyue, arogansi bocah ini bahkan lebih besar dari kekuatannya. Orang tua ini tidak memiliki niat membunuh selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya hari ini. Rong Xiyue tersenyum pahit dan berkata, dia awalnya tidak seperti ini. Tidak tahu kenapa barusan, dia tiba-tiba menjadi seperti ini. Rufeng melambaikan tangannya dan berkata, tidak penting lagi. Bagaimanapun, dia sudah menjadi orang mati. Ayo, pergi bersamaku untuk mendetoksifikasi racun. Petik 2 Setelah berbicara, Rufeng membawa Rong Xiyue dan kembali ke klan. Ras Divine memiliki banyak pembangkit tenaga alkimia juga. Berbicara secara logis, Rong Xiyue harus sangat percaya diri. Tapi tidak tahu mengapa, dia terus merasa bahwa itu tidak akan mudah. Agar Yeyuan berani ikut dengannya, itu menunjukkan bahwa dia sangat percaya diri dengan racun ini. Apakah kekuatan alkimia Yeyuan benar-benar lebih tangguh daripada kekuatan delapan tanda di klan itu? Pondok Obat Klan Tersembunyi Itu adalah tempat di mana pembangkit tenaga listrik jalur alkimia klan tersembunyi biasanya mempelajari pil obat. Jalur alkimia ras surgawi adalah aliran pemikiran yang unik, tetapi mereka kebanyakan dari berbagai ras. Oleh karena itu, esensi dari jalur alkimia sebagian besar sama. Pada saat ini, di dalam gubuk obat, banyak dewa alkimia bintang delapan klan tersembunyi berkumpul, berencana untuk mendetoksifikasi racun Rong Xiyue. Meskipun Yeyuan mempertimbangkan segalanya dan semua orang di bawah perhatiannya, kekuatannya ditempatkan di sana, Rufeng benar-benar tidak berani meremehkan. Oleh karena itu, orang-orang yang dia panggil adalah semua alkimia besar klan tersembunyi. Lin Yi, kamu yang paling mahir dalam mendetoksifikasi racun. Anda membantu putri surgawi untuk melihatnya. Rufeng berkata kepada seorang lelaki tua. Pria tua itu sedikit menganggup dan berkata dengan jijik, serahkan padaku. Seorang anak alam empirean manusia, racun kuat apa yang bisa dia saring. Pena tua ketiga, saya pikir anda dapat pergi dan mengeksekusi pang itu sekarang. Saya mendengar bahwa pang itu sangat arogan. Rufeng mengerutkan kening dan berkata, lebih baik lihat dulu. Putri surgawi berkata bahwa anak laki-laki ini sangat tangguh. Yang terbaik adalah berhati-hati. Lin Yi memiliki pandangan menghina dan meletakkan tangannya di pergelangan tangan Rong Siue dan dia mulai membaca denyut nadinya. Semua orang menjadi tenang, mengarahkan pandangan mereka ke arah Lin Yi. Wajah Lin Yi awalnya terlihat menghina. Namun lambat laun, bahkan dia tidak menyadari bahwa ekspresi jijiknya berangsur-angsur memudar dan yang menggantikannya adalah ekspresi serius di wajahnya. Setelah itu, alisnya berkerut semakin kencang, menjadi sangat berkerut. Suasana kerumunan di sekitarnya juga menjadi semakin tegang seiring dengan alisnya. Bagaimana bisa, bagaimana bisa, Lin Yi berulang kali menggelengkan kepalanya dan berkata, melihat Lin Yi melepaskan, meskipun dia tahu bahwa tidak ada harapan, Rufeng masih bertanya. Bagaimana itu? Lin Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, racun ini sangat hebat. Orang tua ini tidak bisa menyembuhkannya. Toksisitas ini telah menyatu menjadi satu dengan tubuh kedagingan yang mulia putri surgawi. Kecuali yang mulia putri surgawi meninggalkan tubuh kedagingannya, jika tidak, tidak ada cara untuk menyembuhkannya sama sekali. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang duduk di samping berkata dengan tatapan tidak percaya, lelucon yang luar biasa. Mungkinkah masih ada racun yang tidak bisa disembuhkan di dunia ini? Tidak peduli seberapa kuat racunnya, ada metode untuk menyembuhkannya. Setelah berbicara, dia juga mulai mendiagnosis kondisi Rong Siue. Ketika Lin Yi melihat ini, dia berkata, jalur pengobatan Zhao Cheng sangat kuat. Dia mungkin punya cara. Kru Feng menganggup dan hanya bisa menunggu diagnosis Zhao Cheng. Tapi perubahan ekspresi di wajahnya hampir dipotong dari kain yang sama dengan Lin Yi. Akhirnya, itu berubah menjadi desahan panjang dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, racun ini, orang tua ini tidak bisa menyembuhkannya. Kru Feng secara alami tidak menyerah dan meminta para ahli alkimia ini bergiliran untuk mendiagnosis Rong Siue. Tapi hasil akhirnya persis sama. Terhadap racun ini, mereka semua bingung harus berbuat apa. Pada awalnya, Rufeng masih penuh percaya diri. Tetapi kemudian, dia akhirnya mengerti betapa mengerikannya racun ini. Racun yang dimurnikan oleh empirean manusia, tidak ada seorang pun di seluruh garis keturunan tersembunyi yang bisa menyembuhkannya. Dia sebelumnya masih berjanji dengan sungguh-sungguh di depan Ye Yuan, yang tahu bahwa wajahnya ditampar dalam sekejap mata. Ekspresi Rong Siue juga meredup. Tetapi dibandingkan dengan yang lain, dia sudah siap secara mental sejak lama. Melihat orang-orang ini hanya mencari kenyamanan psikologis. Dia tahu bahwa pil obat Ye Yuan sudah naik ke harga setinggi langit di perbatasan selatan. Harganya bahkan lebih tinggi dari harta roh Kaisar Surgawi. Bahkan pil dewa peringkat 8 tidak seberharga pil obat Ye Yuan juga. Bagaimana racun yang disempurnakan oleh ahli alkimia seperti itu bisa dengan mudah dipecahkan. Jika itu benar-benar mudah untuk disembuhkan, apakah Ye Yuan akan cukup bodoh untuk mengambil inisiatif untuk datang ke klan tersembunyi bersamanya? Ekspresi Rufeng sangat gelap. Memikirkan wajah sombong Ye Yuan, dia hampir ingin muntah darah. Dia mengumpulkan pusat kekuatan alkimia di seluruh klan, mencoba menamparkan wajah Ye Yuan. Siapa yang tahu bahwa pada akhirnya, dia ditampar dengan keras. Bab 2267 dijatuhkan. Melihat Ning Tianping, kemarahan Ye Yuan yang baru saja meredah melonjak lagi. Ning Tianping saat ini dipaku ke salib dengan empat paku. Keempat paku memancarkan gelombang yang kuat, itu jelas bukan benda biasa. Ning Tianping ditutupi noda darah merah kehitaman dari atas ke bawah, tanpa tempat yang utuh. Merasakan aura pembunuh yang keluar dari tubuh Ye Yuan, Kong Ming bersiaga. Dia telah menyaksikan sebelum kekuatan Ye Yuan, begitu bocah ini mengamuk, dia benar-benar tidak akan mudah yang sudah ditangani. Namun, Ye Yuan tidak meledak. Sebagai gantinya, dia berjalan di depan Ning Tianping selangkah demi selangkah, dan mencabut paku di keempat anggota tubuhnya. Ye Yuan menggendongnya di punggungnya dan perlahan berjalan keluar. Melihat adegan ini, hati Kong Ming sedikit meredah. Untungnya, bocah ini tahu takut. Meninggalkan penjara bawah tanah, Kong Ming berkata, sekarang orang itu sudah diserahkan kepadamu, kamu sudah bisa pergi dan mengeluarkan racun di tubuh putri surgawi, kan? Ye Yuan menatapnya dan tiba-tiba menyeringai. Kong Ming terkejut dalam hati, segera memiliki firasat-firasat. Ah! 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 Di dalam ruang bawah tanah, serangkaian tangisan tragis tiba-tiba datang. Ekspresi Kong Ming berubah liar, dan dia berteriak dengan marah, kapan kamu? Sialan! Dia bergegas masuk untuk melihat, jeritan menyedihkan berlama-lama di telinga di dalam ruang bawah tanah, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di dalam ruang bawah tanah. Pedang terbang itu sepertinya memiliki mata, membunuh orang yang terlihat, tidak ada cara untuk menghindarinya sama sekali. Hanya dalam waktu singkat ini, para penjaga dan tahanan di dalam dungeon sudah hampir mati. Seribu lebih pedang terbang, berapa banyak yang cukup untuk dibunuh oleh Ye Yuan? Di bawah kaisar surgawi, tidak ada yang bisa memblokir satu pedang Ye Yuan sama sekali. Dalam sekejap, Ye Yuan membunuh anggota ras surgawi di dalam ruang bawah tanah, tidak ada yang tersisa. Ketika dia baru saja keluar, Ye Yuan diam-diam menyembunyikan pedang terbang di dalam kekosongan dengan seni mistik spasial. Dengan pencapaian hukum spasial Kong Ming, dia tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Setelah mereka keluar dari dungeon, Ye Yuan tiba-tiba mengaktifkan formasi pedangnya dan membunuh semua orang di dungeon dalam sekejap mata. Selesai pembantaian, pedang terbang-terbang keluar dari penjara bawah tanah dengan patuh. Kong Ming meraung marah dan berteriak, hal yang kurang ajar. Apakah Anda benar-benar menganggap orang tua ini tidak berani membunuh Anda? Anggota ras surgawi, masing-masing sangat berharga. Silsilah tersembunyi telah mencari di dunia heaven span tanpa tahu berapa tahun, dan mereka sangat teliti dan hati-hati, mirip dengan menginjak es tipis. Begitulah cara mereka memperoleh sejumlah pembangkit tenaga listrik. Apa orang yang hebat? Ye Yuan membunuh beberapa ratus anggota klan sekaligus, jadi bagaimana mungkin Kong Ming tidak marah. Ye Yuan berkata dengan dingin, maaf tentang itu. Dengan orang sepertimu, kamu benar-benar tidak memiliki kemampuan ini. Anggap saja hari ini sebagai sedikit minat. Skor saya dengan ras surgawi Anda masih belum diselesaikan. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan mengambil langkah dan langsung masuk ke dalam kehampaan. Tatapan Kong Ming berubah menjadi niat, ekspresinya menjadi sangat jelek saat dia menggertakan giginya dalam kebencian dan berkata, hukum spasial yang luar biasa. Kemampuan anak ini benar-benar banyak. Selesai berbicara, sosoknya bergerak, mengejar. Ye Yuan tiba di klan, tetapi dia kebetulan melihat Rufeng membawa Rong Si Yue keluar. Adapun sisanya, mereka sudah pergi masing-masing. Ye Yuan memiliki tatapan dingin, membawa Ning Tianping dan berjalan melewati mereka, langsung menuju ke gubuk obat. Rufeng tidak bisa menahan tersedak, bocah ini langsung memperlakukan mereka seperti udara. Tiba-tiba, Rufeng terkejut dan berkata, di mana Kong Ming? Suaranya belum memudar ketika Kong Ming bergegas, ekspresinya jelek ketika dia berkata, penatua ketiga, bocah ini dia. Dia. Wajah Rufeng jatuh dan dia berkata, apa yang dia lakukan? Dia diam-diam menyembunyikan pedang terbang di kehampaan. Setelah kami keluar dari Dungion, dia melepaskan pedang terbang dan membunuh semua anggota klan di Dungion. Kong Ming berkata dengan amarah yang tak terkendali. Apa? Semua orang berteriak kaget. Segera, kemarahan Rufeng membubung ke langit. Tekanan kuat hingga ekstrim menyelimuti Ye Yuan dengan kuat. Wah, mungkinkah kamu benar-benar menganggap bahwa tetua ini tidak berani membunuhmu? Sosoknya bergerak, menghalangi jalan Ye Yuan saat dia berkata dengan marah. Ye Yuan memberinya pandangan acuh tak acuh. Sebuah kurva aneh tiba-tiba melengkung di sudut mulutnya. Tidak tahu mengapa, jantung Rufeng tiba-tiba berdebar, segera memiliki firasat-firasat. Sementara tepat pada saat ini, seorang pria muda berpakaian seperti seorang anak obat berlari dan berseru dengan ketakutan, penatua ketiga, semuanya buruk. Tuan dia, dia diracuni. Seperti yang dikatakan tukang obat itu, awan gas hitam tiba-tiba muncul dari tubuhnya, lalu dia jatuh ke tanah, kejang-kejang tanpa henti. Tak lama, dia menendang ember. Melihat adegan ini, Rufeng hanya merasakan hawa dingin di punggungnya. Tuan anak obat itu tidak lain adalah Lin Yi. Lin Yi diracun. Sebelum dia bisa bereaksi, anak obat lain berlari, dan dia mengucapkan kata-kata yang kira-kira sama dengan yang sebelumnya. Dalam sekejap, dia juga jatuh ke tanah dan serak. Kepala Rufeng tiba-tiba meledak dan dia meraung marah pada Ye Yuan, apa yang kamu lakukan? Ye Yuan berkata dengan dingin, mereka yang meminum pil adversity live chasing, setiap inci kulit dan daging mereka akan diracuni dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan dia akan menjadi sumber racun. Bagi mereka yang pernah melakukan kontak fisik dengannya sebelumnya, racun akan menyebar ke orang tersebut melalui kulit. Dan begitu menyebar, racunnya akan menjadi seratus kali lebih kuat dari sumber racunnya. Selanjutnya, toksisitas akan menyebar melalui energi spiritual surga dan bumi. Anda yakinlah, dengan fisik ras surgawi, alam dao surgawi tanda delapan tingkat menengah ke atas akan baik-baik saja. Tapi untuk yang di bawah, huhu. huhu, ini mirip dengan palu godam, menabrak dada Rufeng. Dia tiba-tiba menyadari, Yeyuan sengaja memprovokasi dia sebelumnya, membuatnya menemukan orang untuk menyembuhkan racun Rong Xiyue. Itu untuk saat ini sekarang. toksisitas dapat menyebar melalui energi spiritual surga dan bumi, lebih jauh lagi, itu tidak berwarna dan tidak berasa, bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Lin Yi tidak menyadarinya. Racun ini terlalu menakutkan. Kamu, tetua ini akan membunuhmu. Rufeng meraung marah dan hendak bergerak dan membunuh. Tapi Yeyuan berkata dengan dingin, setiap detik tambahan yang kamu tunda di sini, garis keturunan tersembunyi akan membuat lebih banyak orang mati. Selain itu, jika Anda memiliki kepercayaan diri dalam menyembuhkan racun, Anda dapat mengambil tindakan dengan sangat baik. Petik 2. Gemuruh. Telapak tangan Rufeng menghantam, menghancurkan lubang besar di samping Yeyuan, kotoran dan tanah berterbangan kemana-mana. Kelopak mata Yeyuan bahkan tidak berkedip, dia hanya menatap Rufeng dengan acuh-ta'acuh. Rufeng menggertakkan giginya dalam kebencian dan berkata, anggap dirimu kejam. Selesai berbicara, sosoknya bergerak, menghilang dari tempatnya berada. Yeyuan tanpa ekspresi, terus maju, berjalan ke arah gubuk obat. Bagi Yeyuan, dia bisa menemukan keberadaan gubuk obat bahkan jika dia menutup matanya. Kulit rong si Yue pucat pasti. Baru saat itulah dia tahu betapa menakutkannya sosok Yeyuan. Otaknya pasti mengalami korsleting, untuk memprovokasi keberadaan seperti ini. Atas perintah kekuatan gaib, dia mengikuti Yeyuan ke gubuk obat. Yeyuan memasuki gubuk obat, meletakkan Ning Tianping di atas meja, dan mulai mencari obat-obatan roh di dalam gubuk obat dengan keakraban, seperti di rumahnya sendiri. Cedera Ning Tianping parah, sangat parah. Keempat paku itu adalah empat harta tingkat harta roh empirean, terus-menerus merusak dan menyiksa Ning Tianping. Tapi itu tidak akan membiarkannya mati. Ning Tianping bertahan di sana dengan satu nafas sampai sekarang. Untungnya itu adalah Yeyuan. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka menyelamatkan Ning Tianping, dia juga akan menjadi orang mati. Namun, dengan cara Yeyuan, menghidupkannya kembali juga perlu mengeluarkan banyak usaha. Untungnya, obat-obatan roh adalah yang paling tidak kurang di gubuk obat. Yeyuan mulai merawat luka Ning Tianping dengan sangat hati-hati. Bab 2268, satu orang menekan ras surgawi. Ye yang mulia, kak kenapa kamu di sini? Ketika Ning Tianping membuka matanya dan melihat Yeyuan, dia sangat terkejut. Dia akan berjuang dan bangun, tetapi Yeyuan buru-buru menahannya dan berkata dengan tegas, berbaringlah dengan benar. Jangan bergerak. Ning Tianping baru saja bangun. Luka-luka di tubuhnya masih jauh dari baik. Kali ini, Ning Tianping terluka parah dan hanya bertahan di sana dengan satu nafas. Secara alami tidak mungkin untuk sembuh dengan cepat. Ketika dia melihat Rong Xi Yue, Ning Tianping segera menyadari apa yang terjadi. Ekspresi Ning Tianping meredup dan dia menggertakkan giginya dan berkata, Yang mulia, Saya telah menyebabkan masalah bagi Anda. Dia datang untuk membalas dendam untuk tuannya kali ini. Siapa yang tahu bahwa dia tiba-tiba masuk ke dalam lingkup pengaruh gerbang jiwa kematian. Molly Fei juga terbunuh untuk melindunginya. Setelah dia ditangkap oleh Rong Xi Yue, dia dipanggang tanpa henti. Mereka ingin menggali lebih banyak informasi tentang Yeyuan. Tapi dia tidak mengatakan sepatah katapun. Yeyuan berkata dengan dingin, Bagus kalau kamu baik-baik saja. Sekarang, mari balas dendam jika ada, dan balas dendam jika ada dendam. Petik 2. Tiba-tiba, Ning Tianping menemukan Rong Xi Yue di sampingnya. Kejutan ini sama sekali tidak sepele. Yang mulia, dia, dia, dia dari ras dewa. Tempat ini adalah dunia kecil hidden lineage milik ras dewa. Uh, kamu tidak perlu khawatir, mereka sangat sibuk sekarang, kata Yeyuan dengan dingin. Saat berbicara, pintu depan gubuk obat didorong terbuka. Kru Feng masuk dengan ekspresi muram. Jelas, dia telah sibuk selama sebagian besar hari dan akhirnya mengendalikan penyebaran racun. Dia mengeluarkan upaya Hercules dan sepenuhnya membekukan energi spiritual langit dan bumi seluruh garis keturunan tersembunyi. Begitulah cara dia mengendalikan dan mengekang kemampuan menularkan racun. Selain itu, dia tidak punya cara lain. Hanya saja seperti ini hanya bisa mengobati gejalanya saja dan tidak sampai ke akarnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa memohon pada Yeyuan. Hanya setelah perjuangan ini, Rufeng menyadari betapa menakutkannya racun ini. Hanya dalam waktu singkat, kecepatan penyebaran racun jauh melebihi harapannya. Meskipun ras surgawi sedikit dalam populasi, silsila tersembunyi telah melalui akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Masih ada sejumlah besar kekuatan ras divine yang berada di dunia kecil ini. Reaksinya sudah sangat cepat, tetapi masih ada ribuan anggota klan yang mati. Powerhouses yang kekuatannya mencapai 7 Mark Heavenly Daorilem hampir tidak bisa bertahan di sana dan tidak mati. Tapi mereka juga tidak bisa bertahan terlalu lama. Adapun pembangkit tenaga listrik Heavenly Daorilem bertanda delapan, meskipun racun tidak dapat membunuh mereka, mereka mungkin harus menghabiskan sisa hidup mereka dengan racun ini. Sebagian besar energi mereka harus digunakan untuk menekan toksisitas. Racun ini terlalu ganas. Nak, serahkan penawarnya, Rufeng berkata dengan ekspresi muram. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, apakah ini sikapmu untuk memohon kepada orang lain? Jika saya memberi Anda penawarnya, bukankah itu membuat saya tampak sangat rendah? Rufeng menemukan bahwa bocah ini seperti landak, tidak bisa mengunyah sama sekali. Silsilah tersembunyi telah hidup dalam pengasingan di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan selalu tenang dan tenteram. Tapi ini datang kurang dari sehari dan membalikkan seluruh silsilah tersembunyi. Intinya adalah dia bahkan tidak bisa melakukan apapun pada orang ini. Bagaimana menjengkelkan? Meskipun membunuh Ye Yuan itu mudah, begitu racun ini menyebar, seluruh dunia kecil mungkin akan menjadi zona kematian. Pada saat itu, hanya ada mereka, alam dao surgawi bertanda delapan tingkat tinggi ini yang tersisa. Rufeng menggertakkan giginya, nada suaranya akhirnya berubah lembut saat dia berkata, teman muda Ye, masalah teman kecil ini, kami sangat menyesal. Setelah masalah ini berlalu, saya pasti akan memikirkan cara untuk memberi Anda kompensasi. Tolong berikan penawarnya kepadaku. Ketika dia mengatakan ini, dia ingin memberikan dirinya dua tamparan keras. Siapa dia? Salah satu dari sembilan tetua garis tersembunyi. Seberapa dihormati statusnya, dia sebenarnya begitu lembut berbicara dan tunduk terhadap manusia. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, nadanya masih sedikit ketus, tapi sudah bisa meresap. Namun, kamu belum cukup memenuhi syarat. Wajah Rufeng berubah dan dia berkata dengan suara dingin, wah, jangan sampai kamu meraih satu yard setelah mengambil satu inci. Ye Yuan berkata dengan dingin, suruh kepala penatua datang, dia hampir tidak memenuhi syarat. Ekspresi Rufeng berubah liar dan dia berkata dengan cemas dan marah, seberapa mulia status kepala penatua. Tidak mungkin dia datang dan meminta maaf padamu. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalau begitu kamu bisa membunuhku sekarang. Dengan puluhan juta anggota ras surgawi ini dikuburkan bersamaku, itu akan menjadi situasi impas bagi kita saudara. Juga, Anda dapat yakin tentang satu hal, Anda pasti tidak akan menemukan penawarnya di tubuh saya. Petik 2 Beberapa puluh juta anggota ras surgawi terdengar seperti banyak, tetapi jika dibandingkan dengan ras manusia dan ras iblis, itu adalah sehelai rambut dari sembilan lembu. Rufeng ingin menerkam ke depan dan mencekik orang ini sampai mati. Berapa banyak usaha yang dikeluarkan oleh silsilah tersembunyi mereka sebelum mengumpulkan sedikit aset ini. Ye Yuan membunuh mereka semua dengan racun sekaligus. Tentu masih ada satu cara, yaitu migrasi total. Tapi sekarang, pada saat ini, kekuatan utama umat manusia sudah menunggu kesempatan untuk menimbulkan masalah. Migrasi skala besar seperti itu, tidak ada cara untuk menghindari mata dan telinga mereka sama sekali. Pada saat itu, itu masih merupakan hasil dari kematian. Sebelum ini, Rufeng benar-benar tidak akan berpikir bahwa ras dewa yang ditinggikan benar-benar harus menundukkan kepala mereka ke manusia. Manusia harus sujud di kakinya. Wajah Rufeng berkedip tak tentu. Tiba-tiba, dia mendengus dingin, berbalik, dan pergi. Di sampingnya, Rong Xiyue dan Ning Tianping sudah lama tercengang karena takjub. Pembangkit tenaga listrik tertinggi seperti itu bahkan tidak berani mengeluarkan kentut di depan Ye Yuan. Terlalu menakutkan. Ning Tianping berpikir bahwa dia pasti sudah mati kali ini. Siapa yang tahu bahwa saat yang mulia datang, dia langsung menekan seluruh ras surgawi mereka sampai mereka menundukkan kepala. Kecuali tidak ada kecelakaan, kepala penatua masih harus datang secara pribadi. Jika tidak, jika puluhan juta anggota ras surgawi ini mati, mereka semua, kaisar surgawi ini, akan menjadi jenderal tunggal tanpa pasukan. Tapi saat Rufeng pergi mencari kepala penatua, Paman Song menahan Li Zhao Qing. Ketika Ning Tianping melihat Li Zhao Qing, kedua matanya memuntahkan api. Kulit Li Zhao Qing pucat pasi. Ketika dia melihat Rong Xi Yue, sepertinya dia melihat sedotan untuk dipegang, langsung memeluk kakinya dan menangis terseduh-seduh, Putri Suci, es selamatkan aku. Orang rendahan ini telah melayani gerbang jiwa kematian selama beberapa ratus ribu tahun dan melakukan pelayanan yang berjasa dalam pekerjaan. Kamu, kamu tidak bisa meninggalkanku dalam kesulitan. Li Zhao Qing sama sekali tidak tahu tentang ras dewa apapun. Identitas Rong Xi Yue di permukaan adalah Putri Suci gerbang jiwa kematian. Rong Xi Yue tersenyum pahit dan berkata, Bukannya aku tidak menyelamatkanmu, tapi aku bahkan tidak bisa menjaga diriku sendiri sekarang. Anda, berharap yang terbaik. Setelah berbicara, dia berbalik ke arah Ye Yuan. Cahaya dingin melintas, Ye Yuan memotong sudut meja. Pedang itu bergerak seperti angin, segera membentuk tablet peringatan. Itu hanya untuk melihat jari-jarinya bergerak sedikit dan benar-benar menuliskan kata-kata ke tablet peringatan dari udara tipis. Selesai mengukir, dia meletakkan tablet peringatan di atas meja dan berkata kepada Li Zhao Qing, berlututlah. Wajah Li Zhao Qing berubah dan melihat ke arah tablet memorial, hanya untuk melihat almarhum guru, tablet memorial Molifei, di atasnya. Seluruh orang Li Zhao Qing merasa pusing. Dia tidak mengerti, itu hanya berurusan dengan anak nakal yang baru saja memasuki alam Empirean. Mengapa dia ditangkap tanpa rima atau alasan? Mungkinkah gerbang jiwa kematian yang kuat sebenarnya takut pada bocah Empirean Rilem? Hanya pembangkit tenaga kaisar surgawi gerbang jiwa yang berjumlah lebih dari selusin. Gedebuk. Li Zhao Qing tidak ragu sedikitpun, langsung berlutut. Kau tahu dan tawarkan permintaan maaf. Ye Yuan berkata dengan dingin, kata-katanya membawa prestise yang tidak diragukan lagi. Ye Yang Mulia mengampuni hidupku. Aku akan bersujud. Aku akan bersujud. Saudaramu, saya bertindak di bawah perintah. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Saat dia berkata, Li Zhao Qing bersujud dengan panik ke arah tablet peringatan tanpa henti. Ning Tianping merasa tersentuh hatinya. Jika bukan karena Yang Mulia, tidak mungkin baginya untuk membalas dendam dalam hidup ini, kan? Bab 2269, saya ingin kesempatan beruntung. Penatua kepala silsilah tersembunyi, Ji Ling, meminta audiensi dengan teman muda Ye Yuan. Li Zhao Qing saat ini sedang bersujud ketika suara serak tiba-tiba datang dari luar pintu. Meskipun orang di luar pintu tidak sengaja memberikan tekanan, Li Zhao Qing dapat mendeteksi bahwa dua aura di luar sangat kuat. Keberadaan semacam ini dekat dengan Dao Surgawi. Bagaimana karakter seperti itu bisa begitu menghormati seorang Empyrean? Tidak berani bahkan langsung masuk. Siapa pemuda di depannya ini? Li Zhao Qing tiba-tiba menemukan bahwa dia memprovokasi keberadaan yang sangat menakutkan. Pada saat ini, semua harapannya hancur berkeping-keping. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan bertahan kali ini. Masuk, Ye Yuan duduk tegak dan berkata dengan dingin. Seorang lelaki tua berjubah putih mendorong pintu dan masuk, tubuhnya memancarkan aura yang membuat rambut orang berdiri. Sebuah puncak delapan tanda keberadaan alam Surga Widau tidak perlu dengan sengaja pergi dan menunjukkan apapun dan akan memiliki momentum yang mengesankan dekat dengan Surga Widau. Ye Yuan sangat menyadari kekuatan ras dewa. Eksistensi puncak seperti Jiling dan Rufeng mungkin bisa menjadi tandingan bahkan satu atau dua pembangkit tenaga listrik deva first blight manusia. Namun, pembangkit tenaga manusia terlalu banyak. Satu tidak bisa mengalahkan, dua tidak bisa mengalahkan, saya bisa mengalahkan dengan lima puluh, kan? Itu benar, jumlah Kaisar Surgawi memang sangat sedikit sehubungan dengan seluruh umat manusia. Tetapi nomor ras manusia diletakkan di sana, bahkan jika Kaisar Surgawi muncul dari satu miliar orang, jumlah Kaisar Surgawi juga tidak bisa dibandingkan dengan ras dewa. Jiling memasuki pintu dan membungkuk dalam-dalam kepada Ye Yuan dan berkata, teman muda Ye, masalah kali ini, ras surgawi saya yang telah menghina Anda. Kami bersedia untuk memberikan kompensasi. Kami hanya meminta teman muda Ye untuk mengangkat tanganmu tinggi-tinggi dalam belas kasihan dan memberikan penawarnya kepada kami. Mata Li Zhao Qing melebar. Pada saat ini, dengan Jiling berdiri di depannya, aura yang keluar dari tubuhnya hampir membuatnya tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia sangat yakin di dalam hatinya bahwa lelaki tua ini pastilah eksistensi menakutkan Kaisar Surgawi tahap akhir. Tapi pembangkit tenaga listrik seperti itu benar-benar memberikan penghormatan yang begitu serius kepada seorang Empyrean, menyampaikan permintaan maaf resmi. Adegan ini secara serius menumbangkan pandangan dunianya terlalu banyak. Kapan Empyrean bisa menjadi luar biasa sampai tingkat seperti itu? Ye Yuan melirik Jiling dan berkata dengan dingin, oh, ingin tahu apa yang akan digunakan kepala penatua untuk mengimbanginya. Petik 2 Jiling dengan jelas datang dengan persiapan, berkata, silsilah tersembunyi ku juga telah menyimpan beberapa harta roh Kaisar Surgawi beberapa tahun ini. Jika teman muda Ye menyukai mereka, Anda dapat dengan bebas memilih. Tambahan, metode kultivasi, obat-obatan roh, batu esensi Surgawi, kami dapat memberikan kompensasi. Petik 2 Liza Ocing menarik napas dingin, betapa besar permusuhan ini, untuk benar-benar menggunakan harta roh Kaisar Surgawi untuk melunasinya. Selanjutnya, itu harus dipilih secara bebas. Kapan harta roh Kaisar Surgawi menjadi sangat tidak berharga? Bagaimana dia bisa tahu bahwa silsilah tersembunyi telah mengintai di dunia Heavenspan selama satu zaman penuh? Pembangkit tenaga manusia yang mereka bunuh berjumlah dewa yang tahu berapa banyak. Roh Kaisar Surgawi menghargai hal semacam ini, secara alami ada cukup banyak akumulasi. Tidak cukup, Ye Yuan tanpa ekspresi dan hanya dengan ringan meludahkan dua kata. Alis jiling berkerut dan dia berkata, teman muda Ye, orang tua ini memeriksa hati nurani saya dan merasa bahwa saya sudah sangat tulus. Mungkinkah Anda benar-benar akan memaksakan penghancuran timbal balik? Petik 2. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, kehidupan ras dewamu adalah kehidupan, hidup saudaraku bukanlah hidup. Jiling berkata, tapi dia tidak mati. Ye Yuan berkata, tapi tuannya meninggal. Jiling sangat menghina di dalam hatinya. Bagaimana bisa seekor semut rendahan disebutkan dalam nafas yang sama dengan ras dewa yang mulia. Tapi sekarang, dia benar-benar tidak punya cara untuk itu. Racun ini, dia tidak bisa menyembuhkannya. Jiling berkata, apa yang kamu inginkan? Ye Yuan berkata dengan dingin, aku ingin kesempatan beruntung. Jiling mengerutkan kening dan berkata, peluang keberuntungan ras surgawi, Anda tidak bisa memaksanya. Ye Yuan berkata, itu tidak perlu dikhawatirkan oleh kepala penatua. Juga, jangan terus memiliki penampilan yang tinggi dan perkasa. Apa yang dikultifasikan oleh ras surgawi Anda adalah dao surgawi. Apa yang dikultifasikan oleh ras manusia saya juga adalah dao surgawi. Selain itu, di mata saya, ras surgawi Anda juga tidak ada yang mengesankan. Setidaknya di depanku, kalian semua tidak memiliki modal untuk menjadi tinggi dan perkasa. Kata-kata Ye Yuan tidak menyelamatkan sedikitpun wajah. Wajah Jiling dan Rufeng sangat jelek. Tetapi mereka tidak dapat menemukan kata untuk membantahnya. Seorang empirean manusia bisa melompati dunia besar dan mengalahkan pembangkit tenaga listrik delapan tanda surgawi dari ras surgawi. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk menganggap diri mereka superior di depan Ye Yuan? Alis Jiling berkerut lebih kencang. Merenung sejenak, dia menganggup dan berkata, baik, orang tua ini berjanji padamu. Sekarang, kamu bisa menyerahkan penawarnya, kan? Ye Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun, mengeluarkan seikat bubuk dari obat-obatan roh dari cincin penyimpanannya. Kemudian, jari-jarinya bergerak sedikit. Formasi susunan yang sangat kompleks terbentuk dengan sangat cepat. Upil mata Jiling mengerut. Formasi susunan yang tak terbayangkan semacam ini, itu masih pertama kalinya dia lihat. Di bawah formasi susunan, pil obat mengembun dan terbentuk dengan sangat cepat. Larutkan pil obat ini dalam air dan biarkan mereka yang diracuni meminumnya, itu akan mampu menekan toksisitas dan tidak akan menyebar lagi, kata Ye Yuan dingin. Alis Jiling berkerut dan dia berkata, menekan toksisitas. Yang diinginkan orang tua ini adalah penawarnya. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, apakah kepala penatua menganggapku bodoh? Menyembuhkan racun sekarang, bisakah saya tetap keluar dari sini? Oh, lupa memberitahu Anda, waktu pil obat ini bisa bertahan hanya satu bulan. Satu bulan kemudian, toksisitas akan meletus sekali lagi. Tidak perlu cemas. Yang saya miliki adalah waktu, saya akan menjadi tamu di sini untuk jangka waktu tertentu. Petik 2. Jiling dan Rufeng hampir memuntahkan seteguk darah tua. Bocah ini masih terus tinggal dan tidak pergi. Mereka telah hidup selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu masih pertama kalinya mereka melihat seseorang yang berani begitu sombong di klan surgawi. Namun, Ye Yuan memiliki kepercayaan diri ini. Kedua orang ini juga tidak berani berlama-lama, segera membawa pil obat dan akan menyelesaikan racunnya. Pada saat ini, gelombang mengerikan sudah muncul di hati Li Zhao Ching. Ras surgawi. Ras apa ini? Tidak pernah mendengar sebelumnya. Tapi dia tampaknya telah menjadi antek ras ini beberapa tahun ini. Dia tiba-tiba menoleh ke Rong Si Yue dan bertanya, Kalian? Siapa kalian semua? Rong Si Yue tanpa ekspresi saat dia berkata, Apakah kamu belum tahu? Kami dari ras dewa. Ras dewa tertinggi. Di masa depan, kami juga akan menjadi ras dewa yang menghancurkan ras manusiamu. Kulit Li Zhao Ching pucat, sepertinya melihat konspirasi besar. Kaya yang mulia, saya. Saya tidak tahu apa-apa. Itu semua dari mereka. Semuanya semua dihasut oleh mereka. Li Zhao Ching berulang kali bersujud ke arah Ye Yuan dan mengeluh sambil menangis. Ye Yuan tanpa ekspresi saat dia berkata dengan dingin, Begitukah? Meskipun mereka adalah biang keladinya, apakah Anda tidak pernah melakukan kejahatan sebelumnya? Beberapa ratus ribu tahun ini, berapa banyak orang yang mati di tanganmu? Seluruh keluarga Molly Fei mati di tanganmu. Bahkan saudaraku hampir mati di tanganmu. Apakah Anda merasa bahwa Anda tidak bersalah? Ye Yuan mengucapkan setiap kata, secara langsung mengumumkan hukuman mati Li Zhao Ching. Dia menghunus pedang panjang dan menyerahkannya ke tangan Ning Tianping, dan kemudian dia berkata dengan dingin, Dendam tuanmu, kamu balas dendam. Setelah dia selesai berbicara, telapak tangannya didorong keluar. Kekuatan yang sangat kuat ditransmisikan ke tubuh Ning Tianping. Esensi, energi, dan semangat Ning Tianping segera pulih dan hampir tidak bisa berdiri. Dia mengambil alipedang dari tangan Ye Yuan dan berjalan ke arah Li Zhao Ching. Sedikit kekejaman melintas di tatapan Li Zhao Ching, dan sosoknya tiba-tiba meletus, menyerbu ke arah Ning Tianping. Bahkan jika aku mati, kamu juga harus dikuburkan bersamaku. Sedikit keangkuhan melintas di sudut mulut Li Zhao Ching. Dia terlalu dekat dengan Ning Tianping, yang lain tidak punya waktu untuk menabung sama sekali. Melumpuhkan. Namun, Ye Yuan dengan ringan meludahkan sepatah kata pun dari mulutnya. Li Zhao Ching tampaknya telah terkena kutukan yang melumpuhkan, dan membeku di udara begitu saja, tidak dapat menggerakkan otot lagi. Tatapannya mengungkapkan tampilan yang sangat terkejut, melakukan yang terbaik untuk menghilangkan kendala ini. Tapi semuanya tidak berhasil. Dengan kekuatan Ye Yuan, melemparkan time freeze padanya, dia tidak akan bisa bergerak sedikitpun selama setengah hari. Ning Tianping terlatih tatih begitu saja, tiba di depannya. Bab 2270, Inkarnasi Dao Surgawi. Ning Tianping menempatkan kepala Li Zhao Ching di samping tugu peringatan dan berlutut. Tuan di surga, muridmu Ning Tianping secara pribadi membunuh musuh, dan akhirnya membalaskanmu. Jika roh Anda ada di surga, Anda dapat beristirahat dengan tenang. Setelah berbicara, Ning Tianping bersujud tiga kali dengan sungguh-sungguh. Selama bertahun-tahun, Molly Fei memperlakukan Ning Tianping seperti seorang putra. Perasaan Ning Tianping terhadapnya, itu adalah yang kedua setelah perasaannya terhadap Ye Yuan. Kali ini, dampak kematian Molly Fei sangat besar bagi Ning Tianping. Namun, Ye Yuan di sampingnya, matanya berkedip. Dia merasakan fluktuasi semacam itu lagi. Fluktuasi ini tidak berwujud dan tidak berbentuk tetapi persis sama dengan ayahnya saat itu. Hati Ye Yuan bergerak sedikit, jiwa Molly Fei jelas sudah hancur. Saat ini, sedikit undulasi benar-benar dihasilkan di atas tablet memorialnya. Gelombang ini membuatnya semakin yakin bahwa yang terakhir kali bukanlah halusinasi. Tetapi orang lain yang hadir sama sekali tidak menyadarinya. Ning Tianping selesai bersujud dan bersujud kepada Ye Yuan saat dia berkata, Tianping terima kasih yang mulia karena mengabulkan keinginanku. Ye Yuan menerimanya dengan tenang dan berkata, saya secara alami akan membiarkan Anda memenuhi bakti Anda. Baiklah, berbaring. Cedera Anda sangat parah dan perlu sekitar setengah bulan sebelum Anda dapat pulih. Petik 2 Ning Tianping menganggukkan kepalanya dan dengan hati-hati menyingkirkan tablet memorial Molly Fei dan berbaring sekali lagi. Setengah bulan kemudian, di bawah perawatan teliti Ye Yuan, dia akhirnya pulih sepenuhnya. Kemudian, Ye Yuan menggeledah toko obat garis tersembunyi di bawah perusahaan Rufeng. Menyaksikan Ye Yuan mendorong satu tangkai obat roh yang sangat berharga ke dalam cincin penyimpanannya, otot-otot di wajah Rufeng berkedut. Obat-obatan roh ini, silsilah tersembunyi telah mengumpulkannya tanpa tahu berapa tahun. Banyak dari mereka bahkan hampir punah. Nak, itu sudah cukup. Obat-obatan roh yang saat ini Anda pakai sudah hampir mengosongkan bodhidharma. Rufeng berkata dengan suara serius. Ye Yuan berbalik untuk melihatnya, tersenyum lebar, dan mengumpulkan seluruh peregangan dengan teriakan. Ternyata dia hanya memetik dan mengumpulkan. Kini, dia langsung mengumpulkannya bertumpuk-tumpuk. Ini sangat menakutkan. Ekspresi Rufeng tersedak dan hampir tidak bisa menahan diri untuk memukul Ye Yuan sampai mati dengan satu tamparan. Rufeng menahan amarahnya dan berkata, Be anggap dirimu kejam. Selesai menjelajahi obat-obatan roh, Ye Yuan tiba di gudang harta karun untuk memilih harta roh kaisar surgawi. Ye Yuan mengambil tiga belas pedang sekaligus, meninggalkan dua belas untuk dirinya sendiri dan memberikan satu kepada Ning Tianping. Dengan dua belas harta roh kaisar surgawi ditambahkan ke formasi pedang, kekuatan formasi pedang akan lebih kuat. Kali ini, Rufeng menjadi lebih bijaksana. Meskipun hatinya masih meneteskan darah, dia bertahan sepanjang jalan tanpa berbicara. Jika tidak, ini mungkin akan memindahkan seluruh gudang harta karun. Selain itu, Ye Yuan bahkan mengumpulkan sejumlah besar batu esensi surgawi. Barang orang lain, tidak mengambil akan sia-sia. Adapun metode kultivasi, teknik bela diri, dan yang lainnya, Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk melihat sama sekali. Hal-hal ini sudah tidak ada artinya baginya. Pada akhirnya, Rufeng membawa Ye Yuan dan Ning Tianping dan tiba di Tanah Suci Hidden Lineage. Memasuki Tanah Suci, aura suci yang tak tertandingi menghantam mereka secara langsung. Di sebuah lapangan terbuka, delapan patung dewa yang kokoh seperti gunung berdiri mengjulang tinggi. Aura suci ini terpancar dari patung dewa. Ketika Ning Tianping melihat delapan patung surgawi ini, dia benar-benar berlutut tanpa sadar. Ye Yuan mendorong telapak tangannya keluar, gelombang aura tiba-tiba keluar, mendukung Ning Tianping dari bawah. Ning Tianping merasa malu dan berkata, yang mulia, seperti aura surgawi dao yang begitu kuat. Tapi di sampingnya, pupil mata Rufeng mengerut. Delapan patung surgawi ini adalah eksistensi seperti dewa. Bahkan jika itu adalah ras surgawi, pertama kali masuk ke sini untuk menerima pembaptisan para dewa, mereka juga akan berlutut oleh aura dao. Tapi Ye Yuan tidak hanya baik-baik saja, dia bahkan membantu Ning Tianping mengatasi psikologi ini dengan mudah. Pemahaman orang ini terhadap dao sudah mencapai tingkat yang sangat dalam. Rufeng berpikir begitu di dalam hatinya. Tapi dia tidak tahu bahwa gelombang titanik juga melonjak di hati Ye Yuan. Aura pada tubuh para dewa ini sebenarnya sangat mirip dengan gunung laser heaven span. Meskipun aura dewa-dewa ini jauh lebih rendah daripada gunung rentang langit kecil, Ye Yuan dapat yakin bahwa itu adalah jenis aura yang sama. Itu masih pertama kalinya Ye Yuan menemukan sesuatu yang memiliki jenis aura yang sama dengan gunung laser heaven span. Apa asal usul berhala-berhala ini? Delapan patung surgawi ini adalah inkarnasi dari dao surgawi. Di zaman terakhir, mereka pernah memberikan dao kepada delapan nenek moyang ras surgawi. Kemudian, delapan nenek moyang mencapai dao. Mereka mengambil bahan dari gunung heaven span dan mengukir inkarnasi dao surgawi. Setiap anggota ras surgawi harus menjalani pembaptisan delapan status surgawi ini sebelum mereka dapat menjadi anggota ras surgawi resmi. Ini adalah dao ras surgawi saya. Anda tidak bisa memahaminya. Rufeng berkata dengan suara serius. Ye Yuan menyapu pandangannya melewati dan menemukan bahwa banyak pembangkit tenaga listrik ras surgawi semua memahami dao di bawah patung. Ras surgawi mengolah dao surgawi. Ternyata itu berasal dari ini. Delapan nenek moyang ras divine, bisakah daimelt menjadi salah satunya? Ye Yuan tiba-tiba berkata. Ekspresi Rufeng berubah, dan dia berteriak kaget. Kamu. Kamu pernah melihat sebelum progenitor daimelt? Tentu saja. Ye Yuan tidak menyangka bahwa latar belakang daimelt ini sebenarnya sangat bagus. Dia menganggupkan kepalanya dan berkata, itu benar, dia ditekan di laut darah asura daerah hantu sinra, dan baru saja menerobos penghalang dan keluar belum lama ini. Saat Rufeng mendengar, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan gembira, hahaha. Nenek moyang muncul, kebangkitan ras surgawi kita sudah dekat. Memuaskan, perayaan, kesempatan yang sangat mengembirakan, saya harus segera memberitahu kepala penatua. Petik 2. Ekspresi Ye Yuan aneh saat dia berkata, apa yang membuatmu senang? Setelah dia muncul, dia terluka parah oleh artefak dao dan juga lengannya terputus olehku. Saat ini, dia bersembunyi di dewa yang tahu di mana memulihkan kekuatannya. Petik 2. Apa, Anda, Anda memutuskan salah satu lengan progenitor daimel? Itu tidak mungkin, Rufeng berkata dengan waspada dan marah. Ye Yuan berkata dengan dingin, jika dia berada di masa jayanya, itu secara alami tidak mungkin. Tapi jika dia berada di alam yang sama denganku. Ekspresi Rufeng berubah kaku, kulitnya pucat. Ya, anak ini terlalu mengerikan. Tak terkalahkan di alam yang sama tidak dikatakan untuk bersenang-senang. Leluhur yang ditekan untuk suatu zaman, kekuatannya sudah lama cukup aus. Setelah muncul, dia juga terluka parah oleh artefak dao. Berapa banyak kekuatan yang ada untuk tetap bertarung dengan Ye Yuan? Jika Ye Yuan adalah alam empirean biasa, bahkan jika leluhur hanya memiliki kekuatan alam empirean, dia bisa dengan santai meremasnya juga. Namun, kekuatan tempur Ye Yuan seratus kali lebih menakutkan daripada anggota ras dewa dari alam yang sama. Leluhur yang menderita kerugian besar sepertinya tidak sulit untuk dipahami. Ye Yuan melihat kedelapan berhala, sudut mulutnya mengungkapkan sedikit geli dan dia berkata sambil tersenyum, inkarnasi dao surgawi, menarik. Bertanya-tanya kapan saya bisa menyaksikan inkarnasi dao surgawi sejati? Tian Ping, Anda pergi dan memahami delapan patung. Seberapa banyak yang bisa Anda pahami sangat berarti. Petik 2. Kru Feng tersenyum dingin dan berkata, warisan dari delapan patung dewa, hanya manusia yang jiwa dan dagingnya menyatu menjadi satu yang dapat menerimanya. Jika dia pergi dan memahaminya, dia akan langsung dihancurkan oleh tekanan heavenly dao dari patung itu. Ning Tian Ping sendiri juga merasakan tekanan yang kuat dan berkata dengan senyum pahit, yang mulia, saya khawatir saya tidak bisa. Ye Yuan berkata dengan dingin, takut apa? Aku akan melindungimu. Inilah yang berutang pada ras surgawi kepada Anda. Karena itu diberikan kepadamu, peganglah dengan baik. Ketika Ning Tian Ping mendengar itu, dia segera mengumpulkan keberanian dan berkata dengan anggukan, ya, yang mulia. Selesai berbicara, dia berjalan menuju patung dewa dengan langkah besar. Seluruh tubuh Ning Tian Ping bergetar, sepertinya merasakan delapan patung dewa menjadi hidup, tatapan mereka semua terfokus padanya. Aura surgawi dao yang menakutkan tiba-tiba turun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!